mudah-mudahan sinyal kita semuanya sore ini lancar ya supaya kegiatan bisa maksimal mudah-mudahan sinyal kita semuanya sore ini lancar ya supaya kegiatan bisa maksimal selamat menikmati selamat menikmati oke baik teman-teman karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 41 kita langsung mulai saja ya kegiatan sore hari ini baik bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ingin saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah sangat antusias sekali untuk bergabung dalam kegiatan yang diadakan oleh komunitas kuizis Indonesia yaitu pelatihan rutin pelatihan eksklusif kuizis angkatan ke-14 dan juga sekaligus kegiatan training of trainer nah perlu teman-teman ketahui bahwa kegiatan pelatihan ini memang rutin kami adakan dari komunitas kuizis Indonesia setiap bulannya dan karena memang bulan kemarin dan beberapa bulan sebelumnya komunitas kuizis ini sedang banyak sekali kegiatan belum sempat kami mengadakan pelatihan dan alhamdulillah bulan ini bisa terselenggara dan kami sangat bersyukur ya untuk bulan ini begitu banyak sekali teman-teman guru yang memang masih ingin belajar bareng kita sharing bareng dan lebih lagi ingin mengeksplor kuizisnya lebih dalam dan pelatihan ini kenapa disebut eksklusif karena pelatihan ini hanya dibatasi setiap kelasnya itu jumlah maksimal peserta adalah 30 tujuannya adalah supaya teman-teman semua bisa lebih fokus sehingga kedepannya kami para trainer bisa membantu teman-teman untuk bisa mengeksplor kuizis lebih dalam lagi dan mulai bulan ini pelatihan eksklusif kuizis ini kami sertakan juga kegiatan TOT di dalamnya artinya setelah kegiatan ini selesai nanti teman-teman punya peluang semuanya untuk menjadi school trainer di wilayahnya masing-masing yang nantinya program school trainer ini bekerja sama dengan super trainer di wilayah masing-masing bisa mengajukan program akun school and district yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau organisasi profesi setempat untuk membuat akun khusus school and district yang diberikan oleh kuizis secara gratis selama setahun untuk guru-guru dan juga kepala sekolah dari sekolah yang ada school trainer dan super trainernya tapi untuk program yang SND itu nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti ya yang penting teman-teman perlu ketahui bahwa di pelatihan kali ini teman-teman punya dua pilihan artinya kalau memang hanya ingin ikut kegiatan pelatihannya saja itu boleh tanpa harus mengikuti kegiatan TOT-nya tapi untuk teman-teman yang memang ingin menjadi school trainer nanti setelah kegiatan yang diselesai berarti teman-teman harus mengimbaskan kembali kepada 10 orang guru minimal untuk teman-teman menjadi school trainer kalau misalnya tidak ingin jadi school trainer hanya ikut pelatihan saja boleh tidak? boleh banget jadi teman-teman nanti diberikan dua pilihan mau yang 64 jam nanti jadi school trainer atau hanya pelatihan saja 32 jam jadi teman-teman diberikan bebasan ya mau lanjut sampai TOT silahkan hanya selesai di pelatihan saja silahkan dan teman-teman tidak perlu khawatir untuk kegiatan TOT pun nanti kami tetap akan mendampingi teman-teman semua sampai kegiatan TOT-nya selesai nah penjelasan mengenai bagaimana skema TOT-nya nanti kemudian nanti proses pengimbasannya seperti apa nanti akan dijelaskan di hari terakhir ya teman-teman ya jadi selama 4 hari ke depan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan dengan baik kalaupun misalnya di hari pertama atau kedua ketiga dan keempat tiba-tiba ada kendala atau hal penting lainnya yang memang tidak bisa ditinggalkan teman-teman bisa menyimak kembali tayangan kegiatan karena setiap harinya kegiatan ini direkam di Youtube jadi teman-teman bisa mengulang kembali nih nah kalau harapan kami sih teman-teman menyimak secara langsung jadi misalnya ada pertanyaan atau apa bisa kita diskusikan secara langsung saat sesi ini sedang berlangsung tapi kalaupun memang tidak bisa tidak apa-apa nanti grup itu terus terbuka kok jadi teman-teman bisa diskusi lewat grup juga ya tidak perlu sungkan-sungkan silahkan kalau nanti ada hal-hal yang memang kurang jelas teman-teman boleh diskusikan di dalam grup ya baik teman-teman ya teman-teman sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin diantara teman-teman yang hadir disini sudah banyak yang kenal saya ya tapi sepertinya saya juga banyak yang belum kenal dengan teman-teman semua disini kalau selama ini di komunitas di Facebook komunitas Twizis Indonesia teman-teman sering melihat postingan-postingan yang dikirimkan oleh Alina Angelina ya inilah saya ya saya adalah Alina Angelina izinkan saya sedikit berkenalan dengan teman-teman dulu nih biar teman-teman makin kenal siapa sih Alina Angelina itu gitu ya oke ya nama lengkap saya adalah Yoga Angelina saya adalah seorang guru di SDN 20.05 pagi sama seperti teman-teman semua disini ya walaupun saya mungkin mendapat tugas tambahan sebagai trainer Twizis tapi saya juga sama seperti teman-teman saya adalah seorang guru bertugas di Jakarta Pusat saya juga seorang founder akun Inspiratif Slide di Instagram silahkan teman-teman boleh berteman dengan saya di Alina Angelina atau di Inspiratif Slide itu dua-duanya adalah akun saya saya juga adalah salah satu tim supervisor Twizis kemudian saya juga seorang Twizis Certified Trainer dan juga Google Certified Educator saya sahabat rumah belajar BKI tahun 2020 dan saya juga guru alumni Wardah Inspiring Teacher ya ini ya sekilas profil saya ya jadi kalau selama ini teman-teman mungkin cuma baca postingan-postingan Alina Angelina yang mana sih orangnya ya ini saya ya teman-teman boleh panggil saya dengan Alin saja jangan, gak usah panjang-panjangnya Ganyalina gak usah, Alin aja nama panggungnya Alin lebih terkenal dengan panggilan namanya ya ini teman-teman ya sedikit profil singkat saya gitu nah terus kira-kira kita hari ini tuh mau ngapain sih kegiatan kita tuh hari ini apa aja sih nah teman-teman disini bisa lihat oke, mudah-mudahan ambil saya sudah terlihat dengan jelas ya di layar teman-teman andaikan misalnya nanti tiba-tiba suara saya kurang jelas terlalu cepat atau koneksi saya kurang bagus gak apa-apa dijeda saja langsung di cut aja abu Alin kurang jelas bilang aja seperti itu ya supaya saya bisa nanti apa namanya mereview ulang kembali nah ini ya materi kita di hari pertama nanti kita sampai karena tadi kita mulainya adalah 15.41 maka nanti kita selesainya juga di 17.41 ya 2 jam nah untuk hari pertama ini nanti materinya pengenalan awal visis kemudian nanti bagaimana membuat akun mencari kuis publik mencetak kuis menyelenggarakan kuis dalam mode langsung klasik kemudian menyelenggarakan kuis dalam mode PR dan juga mengakses fitur laporan nah karena teman-teman disini akan mengikuti kegiatan pelatihan ini selama 4 hari dan nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat minimal ya minimal 32 JP tentunya ada tagihan-tagihan tugas yang harus teman-teman nanti kerjakan supaya teman-teman dinyatakan selesai mengikuti pelatihan ini tenang teman-teman ya tugasnya gak sulit dan kami akan tetap membimbing dan mendampingi teman-teman sampai teman-teman bisa semuanya mengerjakan ya jadi teman-teman jangan putus asa semangat kita semua punya banyak sekali kegiatan yang memang harus kita kerjakan selain pelatihan ini tapi kami berharap teman-teman bisa menyempatkan sedikit saja dicicil karena kalau dibiarkan sampai hari keempat nanti bertumpuk khawatirnya nanti di hari keempat bingung aduh banyak banget nih tugasnya belum selesai untuk kantong tugas sendiri nanti akan kami siapkan jadi nanti teman-teman cukup mengisi di Google Spreadsheet kami siapkan seednya untuk tugas 1, 2, 3, 4 nanti teman-teman langsung isi di situ ya link tugasnya apa nanti linknya apa yang diminta langsung tempel di Google Spreadsheetnya nanti akan kami siapkan nah untuk membuat akun kalau misalnya teman-teman sudah punya Alhamdulillah berarti teman-teman sudah pernah mengeksplore kuisisnya lebih dalam bahkan mungkin saya yakin nih teman-teman yang hadir sore hari ini itu sudah menggunakan semua kuisisnya walaupun ada yang belum gak apa-apa kita akan eksplore bareng-bareng lagi ya nah nanti untuk pembuatan akun ini mungkin diantara teman-teman ada yang akunnya masih akun basic masih akun dasar nah disini kami akan memberikan sedikit tips bagaimana membuat akun basicnya teman-teman semua menjadi super nah itu ya nanti kita akan coba ya kemudian nanti sampai materi yang terakhir mengakses fitur laporan dan untuk tugas hari ini nanti tidak harus langsung dikerjakan hari ini kok tenang aja teman-teman ya nah untuk tugas di hari pertama itu tugasnya sangat mudah simple banget teman-teman cukup melaksanakan atau menyelenggarakan satu buah kuis tidak harus kuis sendiri boleh pakai kuis orang atau kalau teman-teman sudah punya kuis sendiri silahkan digunakan boleh yang penting teman-teman nanti selenggarakan kuisnya nah terus nanti yang dikumpulkan tugasnya apa yang kami minta nanti tugasnya adalah link kuisnya link adminnya ya nah nanti akan kami berikan contoh bagaimana melampirkan tugas yang kami minta di hari pertama ya ini kira-kira teman-teman ya nanti akan kami berikan juga kok ini kurikulumnya nih ke dalam grup jadi teman-teman ada gambaran apa sih kegiatan hari ini apa sih tugas hari ini ya tenang teman-teman tidak usah khawatir oke ya dan teman-teman satu lagi kalau misalnya teman-teman hari ini tidak bisa on-camp gak apa-apa off-camp saja kami tidak mewajibkan teman-teman untuk on-camp setiap saat karena kami paham bahwa kondisi jaringan di tiap daerah teman-teman semua tidak sama ada yang mungkin tidak bisa on sepanjang sesi berlangsung karena mungkin jaringannya kurang bagus silahkan gak apa-apa ya oke saya lanjutkan kembali ya seperti biasa teman-teman ya ketika teman-teman ingin mengakses kuisis pertama kali pastinya adalah teman-teman masuk ke halaman kuisis nah ini karena saya sudah punya akun kuisis dan sudah pernah login sebelumnya ketika membuka kuisis maka yang langsung terbuka itu pasti adalah akun saya nah kalau untuk teman-teman yang belum pernah punya akun nanti silahkan masuk saja langsung ke kuisis.com ya silahkan masuk ke kuisis.com ini sebelumnya punya saya mungkin saya keluarkan dulu ya supaya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih tampilan awalnya ketika belum punya akun nah ini ya kuisis.com ya saya masukkan ya di jendela oke sekarang kuisis itu punya tampilan baru ya teman-teman jadi kalau mungkin teman-teman yang udah lama gak buka kuisisnya atau yang mungkin gak rutin tiap hari buka akan sedikit terkejut wah kok tampilannya gini ya ini ada yang salah gak sih gak gak ada yang salah memang seperti inilah tampilan baru kuisis kuisis memang selalu mengerti kebutuhan guru mereka selalu update ya para tim di kuisis ini selalu update dan berusaha untuk terus memperbaiki platform ini supaya semakin bersahabat dengan para guru nah ini teman-teman ketika teman-teman masuk ke kuisis.com pertama kali untuk membuat akun nanti disini ada pilihan ada login ada sign up kalau memang belum pernah punya akun nanti teman-teman bisa pilih sign up nah karena disini saya nanti ingin memberikan tips kepada teman-teman supaya punya akun super secara gratis nah saya nanti akan minta teman-teman untuk membuat akun baru dari kode referral yang akan saya beri jadi sekarang jangan bikin dulu nih ceritanya ya jangan bikin dulu kalaupun ternyata misalnya sudah punya saya sudah punya akun gimana dong gak apa-apa nanti boleh kok bikin lagi buat cadangan biar teman-teman bisa merasakan bagaimana rasanya punya akun super membuat quiz dengan menggunakan fitur-fitur dari akun super ya oke kita mulai ya sign up ya untuk yang pertama kali nih ceritanya nih oke nah selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini kalau memang belum pernah punya akun nanti dikasih pilihan mau buat akun baru pakai nomor telpon atau pakai akun google microsoft atau pakai email yang lain bebas nah disini saya contohkan dulu ya oke biar kita mulai nanti bisa bareng-bareng saya tadi sudah menyiapkan sebuah akun nih ceritanya nih saya sudah menyiapkan sebuah akun baru yang belum pernah dipakai ceritanya mau bikin akun baru nih oke saya buatnya berarti saya masukkan pakai daftar dengan email boleh pakai google ini juga boleh kalau pakai google yang atas ini biasanya nanti akan diarahkan ke penyimpanan akun-akun kita yang sudah pernah apa namanya ada di laptop kita ya tapi kalau memang belum pernah ada berarti silahkan teman-teman nanti masukkan saja email barunya masukkan saja email barunya disini daftar dengan email ini ya kalau email kita valid nanti disini akan ada tanda checklist hijau tuh ya pastikan teman-teman penulisan emailnya ini benar jangan sampai salah supaya nanti kalau ada notifikasi ada pesan-pesan penting dari kuisis itu bisa masuk ke emailnya teman-teman semua dan bisa dibuka oke kalau sudah memasukkan alamat emailnya silahkan langsung klik berikutnya nah disini hati-hati ya hati-hati karena disini banyak sekali dan sering banget itu terjadi kesalahan pilih perannya pilih di mana menggunakannya itu sering banget salah pilih dan kalau sudah salah pilih nanti agak sedikit repot ya untuk memperbaikinya karena harus diubah dulu kirim email ke kuisis pusat dan itu memakan waktu karena kita menggunakannya di sekolah maka langsung saja kita pilih sekolah nah dan karena kita adalah guru maka pilih perannya sebagai guru jangan sebagai mahasiswa atau murid karena nanti kita tidak punya kelas kita pilihnya guru ya oke nah sekarang tinggal melengkapi detail akun kita nah disini ada pilihan mau mister miss misis apapun disini terserah pilihannya sesuai dengan identitas teman-teman semuanya saya coba pakai yang ini ya ini kan perannya guru ya sudah ya tidak usah diganti ya oke nama depan saya coba pakai nama Alin kalau saran saya sih kata Sandi biar teman-teman tidak perlu banyak mengapalkan password samain saja oke saya cek dulu lalu klik lanjutkan oke nah ini dia saya sudah punya sebuah akun baru dan kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu di bawah bacaan kuisis ada nama saya Miss Angelina nah dan teman-teman bisa lihat lagi disini ternyata akunnya saya masih akun dasar saya bisa membuat akun saya yang dasar ini menjadi akun super caranya gimana nah saya nanti akan bagikan kode referral yang saya punya ke teman-teman semua terus nanti teman-teman tinggal klik kode referral dari saya kemudian buat akun baru terus teman-teman nanti mainkan sebuah kuis suruh murid atau temannya mengerjakan kuisnya teman-teman tadi ketika kuisnya sudah selesai nanti baik teman-teman ataupun saya akunnya sama-sama akan berubah jadi super ya nanti kita coba nanti kita coba oke nah ini ya teman-teman ya ini halaman ketika teman-teman sudah berhasil membuat akun biasanya secara otomatis dari kuisis ini akan langsung diarahkan ke kuisis.com yang garis miring admin kalaupun misalnya nih ternyata tampilan kuisisnya teman-teman tidak sama dengan saya bukan yang ini nih ceritanya nih mungkin yang halaman yang student itu ya yang join gitu kadang-kadang suka diarahkan ke situ juga nih misalnya teman-teman tidak perlu bingung dan tidak perlu khawatir jangan panik ada juga kadang-kadang yang langsung diarahkan ke halamannya halaman yang ini nih yang halaman join nah yang seperti ini nih kalau kalau diarahkan ke halaman seperti ini tidak seperti saya yang tadi yang admin gak apa-apa jangan khawatir teman-teman cukup lihat saja ke pojok kanan atas kalau memang tadi saat membuat akun pilih perangnya itu benar sebagai guru maka di pojok kanan atas itu nanti akan ada bacaan ke mode guru artinya nanti kita bisa pindah ke menu admin yang tadi dashboard instruktur tadi ya kita coba ya saya klik nih ya ke mode gurunya ya nah secara otomatis kita akan dialihkan kembali ke halaman yang quizis.com garis miring admin tadi ini namanya dashboard instruktur tapi kalau misalnya tadi teman-teman gak ada bacaan yang ke mode guru kemungkinan besar teman-teman waktu buat akun itu peran yang dipilih adalah sebagai student bukan sebagai teacher kalau sudah gitu gimana solusinya nah kalau memang terlanjur salah pilih peran nanti di menu pengaturan di dalam quizisnya ini teman-teman masuk aja ke sini quizis.com garis miring admin nanti di menu pengaturan itu biasanya nanti ada untuk konversi ke akun teacher diubah tapi kalau misalnya tidak ada nanti berarti teman-teman harus kirim email nih ke quizis pusat ya ke support at quizis.com untuk minta diubah akunnya dari akun murid ke akun guru kalau ini yang terlanjur salah pilih peran loh ya nah mudah-mudahan nanti teman-teman setelah menyimak tadi penjelasan saya tidak ada yang salah pilih peran karena kalau misalnya salah pilih peran agak sedikit repot sih jadi agak sedikit buang-buang waktu lah ya mudah-mudahan nanti gak salah ya nah ini ya teman-teman ya ketika sudah berhasil membuat akun teman-teman diarahkan ke dashboard instruk seperti ini dan teman-teman bisa mulai meng-explore quizisnya lebih jauh nah ya terus ini kan saya akunnya masih basic ya gimana dong kalau misalnya mau dijadiin super saya mau coba tes nih biar bisa jadi super nih nah ketika teman-teman sudah masuk ke dashboard instruktur yang ini nanti disini ada bacaan rekomendasikan ya kalau memang settingan quizisnya teman-teman masih bahasa Inggris dan anda sedikit bingung nih mau diganti boleh coba cari menu setting di sebelah kiri di layar kiri menu setting yang gambarnya roda silahkan di klik aja nah nanti ini teman-teman bisa scroll ke bawah bisa scroll ke bawah nanti ada pilihan menu language atau bahasa silahkan nanti diganti bahasanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau pakai bahasa Indonesia silahkan mau tetap dengan bahasa Inggris juga silahkan yang nyaman saja untuk teman-teman gimana nah ini saya coba setting pakai bahasa Indonesia supaya nanti membantu memudahkan teman-teman untuk nanti bisa explore gitu ya tapi kalau emang teman-teman aslinya lebih nyaman dengan bahasa Inggris ya silahkan aja tidak ada keharusan kok ya nah di menu pengaturan tadi ini yang saya bilang kalau misalnya akun kita akun student itu nanti biasanya ada bacaan di bawahnya ubah ke guru atau konversi ke guru tapi kalau memang tidak ada tombol seperti ini tidak ada menunya tadi yang saya bilang ya silahkan nanti teman-teman kirim email ke support at quizis.com nanti saya berikan emailnya tapi mudah-mudahan jangan sampai yang salah ya biar gak dua kali kerja kasihan teman-teman nanti buang-buang waktu jadi repot nanti ini ya di pengaturan teman-teman bisa lihat email yang teman-teman pakai ini apa kemudian nama pengguna dari bawaan quizisnya juga sudah ada di sini ini gak usah ditengahkan kalau emang cukup mau ngubah bahasanya aja langsung aja ke menu bahasa ini di klik silahkan diganti selanjutnya nanti tinggal disimpan ulang beres selesai nah kalau kita pengen lihat akun kita lebih detail lagi teman-teman boleh loh klik nama teman-teman yang di pojok kiri atas ini di klik nah ini edit profil ya ada baca edit profil ini bisa kita ganti fotonya juga tuh mau diganti jadi yang mana itu bisa diganti di sini tuh ya bisa diganti cari aja foto yang mana mau teman-teman pakai contoh misalnya nih misal saya pakai yang ini bisa diganti oke kemudian mau edit profilnya juga bisa nah misalnya tadi ada kesalahan penulisan nama bisa disunting di sini diganti namanya di sini terus kelas yang kita ampuh kelas berapa juga bisa dipilih loh nah karena saya mengajarnya di kelas 5 maka saya coba pilih yang ini ya yang fit ya yang kelima ya subjeknya apa nah ini adalah mata pelajaran yang menggambarkan kelas atau mapel yang kita ampuh terserah teman-teman mau pilih yang mana boleh gitu ini coba saya pilih beberapa bisa kayaknya oh bisa ternyata loh nah karena kalau guru kelas itu megang semua mapel ya nah dan ini kan kita gak bisa pilih banyak-banyak nih silahkan pilih seperlunya aja gak apa-apa ya nah kalau sudah silahkan kita simpan perubahan tujuannya apa sih profil ini di edit memang penting ya jadi gini ketika nanti teman-teman ingin mencari soal atau membuat soal biasanya sama quizis akan langsung direkomendasikan sesuai dengan kelas atau mapel yang kita ampuh nanti yang sering-sering mengolong jadi rekomendasi itu biasanya yang kita kasih tag itu yang ditandain ya itu tujuannya itu aja sih oke sudah ya nah ini dia profil kita sudah jelas akunnya akun teacher akun guru disini ada profil yang bisa diedit fotonya pun bisa diganti oke untuk pembuatan akun sangat simpel dan sangat mudah seperti ini nah terus tadi gimana nih tadi kan katanya Bolin mau kasih kode apa referral ya biar jadi super nah saya coba nih saya mau klik yang bacaan rekomendasikan supaya saya punya kode referral terus nanti kodenya saya saya kasih ke teman-teman semua tapi jangan di klik dulu ya jangan di klik dulu ini saya contohin dulu saya klik rekomendasikannya nih oke nah secara otomatis saya diarahkan ke halaman yang seperti ini tuh ya nah dan perlu teman-teman ketahui bahwa kode referral ini hanya berlaku untuk akun baru jadi kalau teman-teman yang sudah punya akun kemudian teman-teman klik kode referral dari saya itu gak berlaku gak akan bisa karena teman-teman sudah punya akun makanya tadi saya bilang kalau bisa teman-teman punya akun cadangan akun baru tapi jangan dibikin dulu kalau teman-teman bikinnya sekarang nanti gak jadi super nanti apa namanya klik kode referral dari saya dulu baru nanti bisa bikin akun baru nah ini di layar yang warna umum ini ada bacaan copy link ya ini adalah kode referral milik saya ini saya copy ya saya copy saya coba bagikan di kolom chat tapi tolong jangan di klik dulu jangan di klik dulu saya bagikan di kolom chat oke nanti saya bagikan juga di grup kelas ya nah itu saya sudah berikan kode referral nanti kalau teman-teman pengen buat akun baru biar jadi super silahkan teman-teman dikeluarin dulu akun kuizi selamanya kalau udah punya loh ya kalau yang udah punya akun kuizi sebelumnya sebelum mengklik kode referral dari saya silahkan teman-teman di logout dulu akun lamanya dikeluarin dulu karena kalau misalnya gak dikeluarin ketika teman-teman klik ini langsung masuk ke akun teman-teman yang lama gak jadi bikin akun baru dan gak jadi super jadi sebelum mengklik kode referral dari saya silahkan teman-teman dikeluarin dulu di logout dulu akun kuizi yang lamanya ya setelah di logout baru teman-teman klik kode referral dari saya nanti apa yang terjadi langsung jadi super belum belum sabar ketika teman-teman sudah logout kemudian teman-teman klik kode referral yang dari saya ini nah nanti teman-teman akan diarahkan untuk bikin akun baru kayak tadi saya bikin aja pakai email yang baru silahkan siapkan satu email baru yang memang belum pernah dijadikan akun kuizis boleh email apa aja mau pakai belajar ID silahkan mau pakai akun edu silahkan gmail yahoo apapun silahkan ya nah setelah klik kode referral saya ini kemudian teman-teman diarahkan bikin akun baru silahkan buat jangan lupa pilih dimana menggunakannya pilihnya di sekolah kemudian pilih perannya sebagai teacher guru dan kemudian lengkapi datanya jadi akun teman-teman semua tapi ketika sudah berhasil buat akun gak langsung jadi super masih basic teman-teman punya satu tugas selanjutnya setelah berhasil buat akun silahkan nanti teman-teman selenggarakan kuis kuis apa aja bebas pakai yang ada aja ya pakai yang ada aja boleh ya karena akunnya akun baru kan masih kosong tuh kayak saya nih saya kan akunnya akun baru ya ini kan akun baru kalau saya buka menu kuisku gak ada kuis kosong terus apa yang mau dimainin tenang ini yang akan jadi materi kita selanjutnya mencari kuis publik silahkan teman-teman gunakan saja kuis publik yang ada di sini atau kalau teman-teman gak mau repot ketika teman-teman masuk ke menu brandanya kuisis di menu admin ini banyak banget kuis di bawah sini yang bisa teman-teman pakai dan bisa dimanfaatkan kalau memang gak mau repot nyari loh ya tapi kalau misalnya pengen nyari ya boleh silahkan langsung saja carinya di menu cari yang ini yang ada gambar kaca pembesar yang di atas atau yang di bawah sini di bawah sini sama saja ya nah itu tadi jadi setelah nanti teman-teman langkahnya ya setelah teman-teman pertama keluarin dulu akun lamanya kuisisnya punya teman-teman di logout dulu habis di logout teman-teman klik kode referral yang dari saya kemudian nanti habis klik kode referral teman-teman buat akun baru pakai email yang baru juga yang belum pernah dipakai sama sekali untuk akun kuisisnya nah setelah akunnya jadi masuk ke halaman instruktur seperti ini silahkan teman-teman cari satu kuis yang ada di sini selenggarakan gimana cara menyelenggarakannya nah kita coba ya misalnya saya mau cari kuis apa ya karena saya gak jari kelas 5 nih ceritanya nih ya kalau saya pengen ngasih ke murid saya nanti gak harus murid yang ngerjain ya teman-teman boleh minta tolong sama anaknya sama adiknya tetangganya siapapun lah gitu yang penting teman-teman nanti menyelenggarakan kuis tapi kalau saran saya karena ini nanti akan digunakan teman-teman bersama muridnya alangkah lebih baik kalau teman-teman sekalian latihan pakai aja cari kuis yang relevan dengan anak-anak yang memang sesuai dengan mapelnya teman-teman berikan ke anak murid biar teman-teman sekalian terbiasa ya nah saya coba cari nih contoh misalnya nih tipa kelas 5 misalnya nah saya cari nih saya mau pakai punya orang nih emang boleh boleh banget boleh banget semua kuis yang ada di kuisis ini ini boleh kita gunakan teman-teman gak perlu khawatir terkena klaim hak cita karena memang kuisis ini sudah menyediakan dan memberikan kita fasilitas kemudahan bagi guru untuk kita membuat soal tapi tentunya sekali lagi soal-soal yang ada di sini harus ditelaah kembali karena bagaimanapun juga kita sebagai guru kita yang paling tahu kebutuhan murid itu apa karena kebutuhan antara murid yang satu dengan murid yang lain berbeda-beda kita yang paling mengenali murid kita seperti apa belum tentu semua soal yang ada di sini cocok buat murid kita nanti tinggal kita telah sendiri mana yang cocok ya nah contoh ya misalnya nih saya ambil yang paling atas coba tes aja ini dua tes nah ini soal punya orang nih punya siapa nih punya bunani oke ini soal punya ibu nani nah kalau teman-teman mau langsung memberikan kuis ini ke muridnya teman-teman itu boleh banget boleh kalau misalnya ini mau dijerit milik kita boleh juga gak boleh kena klaim gak gak itulah hebatnya kuisis kuisis memberikan kemudahan memberikan izin memberikan akses untuk seluruh soal-soal yang ada di sini bisa kita modifikasi bisa kita edit bisa kita gunakan kembali tuh ntar kalau saya bikin soal kemudian saya taruh di kuisis dipakai sama orang dong nah nanti ketika teman-teman masuk di hari berikutnya membuat soal membuat kuis itu nanti akan ketemu pengaturan privat jadi semua soal-soal yang teman-teman sudah buat itu nanti bisa loh tidak diketahui oleh orang lain orang lain gak bisa buka muridnya juga gak bisa buka nanti bisa digembok istilahnya gitu gimana caranya nanti di hari selanjutnya ya ini saya tunjukkan dulu yang pakai kuis publik tadi nih nah udah ini langsung aja berikan kepada muridnya teman-teman silahkan mau diberikan secara live mulai kuis langsung ini atau diberikan pekerjaan rumah kalau tadi kan kata si ininya kuisisnya kalau mau jadi super kan kita harus ngerekomendasikan terus nanti kalau udah ngerekomendasikan orang lain bikin akun baru terus orang lain suruh ngadain kuis ya nah itu dia silahkan pakai kuis yang ada aja ya oke saya mau tes nih saya mau tes nih ceritanya nih kalau misalnya mau ngasih bentuk PR gimana dong kalau mau bentuk PR nanti pakainya yang berikan pekerjaan rumah tapi kalau teman-teman pingin mainnya live pingin main langsung silahkan nanti pilih yang mulai kuis langsung yang ini ada dua nih ada yang korsi ada yang kecepatan buru oke ini berapa soalnya juga bisa kelihatan teman-teman bisa lihat ada 10 pertanyaan saya coba tes ya oke saya mau main yang klasik nih bedanya apa sih yang klasik sama kecepatan buru klasik dan kecepatan buru dua-duanya sama-sama live sama-sama mainnya langsung murid sama guru harus hadir barengan onlinenya barengan kalau yang berikan pekerjaan rumah tidak harus online gurunya offline pun murid tetap bisa ngerjain yang penting linknya kasih aja ke muridnya nah kalau yang klasik itu balapan antara murid 1 murid 2 murid 3 mereka akan berlomba kalau murid 1 sudah selesai pertanyaan nomor 1 dia bisa pindah ke pertanyaan nomor 2 udah selesai bisa pindah ke pertanyaan nomor 3 dan seterusnya sampai pertanyaannya selesai tapi kalau yang kecepatan buru nah ini murid yang sudah selesai nomor 1 nggak bisa pindah ke nomor 2 sebelum soalnya dipindahin sama gurunya nanti teman-teman akan kenalan dengan mode kecepatan dulu di hari berikutnya ya tidak di hari ini ya nah saya coba yang klasik dulu ya yang klasik ini saya coba disini ada berbagai pilihan menu yang bisa dipakai tim klasik ujian tapi tidak saya jelaskan yang tim dan ujian saya jelaskan yang klasik saja karena hari ini sesuai dengan puri teman-teman akan mengenal permainan live klasik nah setelah memilih tadi yang klasik teman-teman boleh scroll ke bawah kalau memang ada pengaturan yang mau diatur ada pengaturan apa saja sih pertama disini ada upaya peserta upaya peserta ini artinya nanti berapa kali muridnya teman-teman semuanya bisa ngerjain quiz ini kalau teman-teman ingin batasin mereka masuk ke dalam live-nya hanya satu kali nggak boleh nyoba lagi silahkan ini di klik bacaan defaultnya terus jadikan satu kali tapi kalau memang misalnya pingin bisa berkali-kali ya silahkan nanti disini ada pilihannya bisa sampai lima kali berkali-kali mau nyoba berapa kali nggak ada batasan kalau default ya tanpa batasan terserah mau berapa kali dia masuk sekali lagi pilihan ini dikembalikan ke teman-teman sesuai kebutuhan nah ini name factory itu apa kalau name factory ini kita nyalakan nanti ketika teman-teman ngadain quiz yang masuk ke dalam dashboardnya quiznya teman-teman itu nama yang muncul cuk adalah nama-nama yang lucu nama-nama aneh bukan nama muridnya teman-teman nama bawaan dari si quiz dan ini akan sedikit bikin kita bingung sebagai guru ya ini mana si Aldi ini mana si Ira mana ini si Bobi kalau ini dinyalain karena nanti nama mereka jadi nggak muncul yang muncul adalah nama-nama lucu bawaan quiz kalau saya sih lebih senang dimatikan itu kecuali kita memang pengen benar-benar fun-fun aja senang-senang aja sama anak-anak silahkan boleh dinyalakan sesali boleh lah buat SPK-nya nah kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas ini apa sih maksudnya ada tiga pilihan menu kalau kita pilih yang aktif artinya nanti ketika murid itu menjawab kan ada benar ada salah misalnya jawabannya salah nih kalau kita pilih aktif berarti nanti ketika murid jawab salah jawaban benarnya dikasih tahu sama kuisis yang mana wah kalau kayak gitu enak dong nanti kalau muridnya ngerjain lagi dia masuk lagi udah tahu jawaban yang benarnya yang mana kalau gitu silahkan teman-teman matikan nah kalau dimatikan nanti ketika murid jawab salah tidak akan dimunculkan jawaban yang benarnya bukan cuma itu tapi anak murid juga jadi gak tahu itu tadi yang saya kerjain benar apa salah ya kok gak ada keterangan benar atau salahnya terus kalau misalnya pingin tahu oh atau teman-teman pingin supaya ketika muridnya teman-teman itu udah ngerjain cukup tahu aja oh jawaban dia benar oh jawaban dia salah tanpa harus memunculkan jawaban yang benarnya maka di pengaturan tunjukkan jawaban selama aktivitas silakan teman-teman pilih yang hanya validasi kalau saya pribadi lebih senang yang ini karena ketika murid jawab benar nanti ada notifikasinya benar ketika murid jawab salah ada notifikasi salah tapi jawabannya gak dimunculin sama kuisis hanya validasi menu yang selanjutnya tampilkan kunci jawaban setelah kuis kalau ini diaktifkan ketika 10 soal tadi sudah selesai dikerjakan itu kayak ada reviewnya gitu loh di bagian paling bawah ada kunci jawabannya nomor 1 tadi jawabannya yang gini nomor 2 kayak gitu jadi ada reviewnya kalau dinyalakan pilih aktif tapi kalau misalnya hanya soal saja maka di bagian akhir yang muncul hanya pertanyaannya saja jawabannya tidak muncul nah kalau dipilih mati gak ada yang muncul soal gak ada jawaban juga gak ada sekali lagi ini diserahkan ke teman-teman tergantung kebutuhannya teman-teman seperti apa ya maaf sebentar teman-teman ya ada gangguan di luar sebentar saya gunakan headset biar gak terlalu berisik ya cek oke suara saya masih terdengar jelas halo teman-teman masih masih soalnya tadi ada gangguan karena ini saya masih di sekolah ya khawatir suara tadi masuk keceng banget soal aja di sekolah bagus kok ibu bagus saya lanjutkan ya nah tadi ini untuk tampilkan kunci jawaban setelah quiz artinya nanti di bagian akhir itu akan ada review kalau dimatikan ya berarti soal sama jawabannya gak akan muncul nah kemudian yang paling bawah lagi ini mode bank adaptif nah tidak saya jelaskan sekarang pertanyaan penebusan ini kalau misalnya anak misalnya ada yang salah terus teman-teman ingin ngasih kesempatan mereka bisa ngerjain lagi yang salahnya tadi nah silahkan ini dinyalakan kalau ini dinyalakan nanti di bagian akhir quiz biasanya murid dikasih pilihan mau jawab pertanyaan yang salah lagi tadi gak yang mana nah ini pakai yang ini redemption ini tapi kalau memang teman-teman gak mau muridnya jawab lagi yang tadi udah tewas yaudah ini dimatikan saja tapi kalau ingin silahkan dinyalakan bebas ya nah ini live extra ya itu dia tadi ini apa namanya kesempatan seperti halnya kita kalau main game gitu ya kalau ada yang salah punya kesempatan lagi ini juga sekali lagi kembali ke teman-teman tergantung kebutuhan teman-teman nanti mau pakai atau enggak nah power ups ini apa sih nah karena ini adalah platform berbasis gamifikasi game ya pasti dong ada bonus-bonusnya gitu menghentikan waktu terus kemudian dapat double bonus nah ini dia namanya power up jadi biar kayak bener-bener game banget dan gak terlalu serius kalau pingin ini dimunculkan silahkan dinyalakan ya tapi kalau emang gak mau pingin yang serius kayak mode ujian silahkan dimatikan boleh gak masalah menghilangkan jawaban yang salah sebagian 50-50 gitu ini juga bisa disini ada nanti kalau gak mau muncul tinggal dimatikan saja nah untuk waktu nah ini untuk waktu juga ada pilihannya yang bisa kita pilih ada mati fleksibel test timer kalau misalnya yang mati biasanya kan kalau anak-anak udah main quiz itu suka ada garis waktu yang jalan di bagian atas layar ya kalau ini dimatikan ya berarti dia nanti gak jalan waktunya gitu kalau yang fleksibel kalaupun misalnya dia waktunya habis anak murid masih tetap bisa mengerjakan soal tapi gak dapat bonus tetap walaupun waktunya udah habis masih bisa kok dikerjain soal nah tapi kalau pakai yang test timer nah karena ini judulnya test ya buat ujian ya otomatis kalau misalnya test timer dikalahin waktunya habis langsung pindah ke soal berikutnya gak bisa dikerjain yang tadi oh ya sekali lagi pilihan ini dikembalikan lagi ke teman-teman semuanya bebas mau dinyalakan dimatikan apa disetting seperti apa sesuai kebutuhan reaksi langsung siswa nah ini termasuk yang baru ya teman-teman dulu gak ada nih ini tuh apa sih reaksi langsung siswa nanti ketika kita coba mode live teman-teman bisa ngerasin sendiri teman-teman bisa kasih kayak reaksi gitu loh ibaratnya kalau di zoom itu kita bisa ngasih gambar live jempol terus ngasih gambar log itu bisa di quizus juga bisa dan lucu-lucu loh reaksinya ya tunjukkan papan peringkat ini kalau gak ditunjukin gak seru ya karena nanti di bagian akhir quiz itu akan terlihat nih siapa yang peringkat pertama jadi kalau sarang saya kalau sarang saya sebaiknya dinyalakan tapi sekali lagi semua pengaturan yang ada di quiz ini tergantung kebutuhan teman-teman semua mau dimatikan silahkan dinyalakan silahkan nah pertanyaan diacak berarti nanti pertanyaan yang sudah teman-teman buat kalau nanti buat sendiri ya itu akan diacak oleh quizis kalau misalnya ini dimatikan ya pertanyaannya tetap akan urut sesuai dengan urutan yang sudah dibuat atau urutan yang ada di dalam quizisnya tapi kalau dinyalakan nanti dia akan beracak sama dengan jawaban juga nah putar musik ini kalau kita matikan nanti di perangkatnya murid juga dia gak akan nyala tapi kalau kita nyalakan murid punya pilihan mau dinyalakan atau dimatikan terserah si murid tapi dari kitanya harus dinyalain dulu ini pengaturannya ya nah perlihatkan meme meme itu apa sih gambar-gambar lucu gitu loh biasanya kalau anak-anak berhasil jawab benar tersuka kayak ada kalau yang bawaan quizisnya karena memang dia bahasa Inggris ya settingan aslinya nanti yang muncul adalah gambar-gambar atau bacaan-bacaan yang tulisannya bahasa Inggris tapi nanti kita pun bisa buat sendiri meme ini tapi materinya gak hari ini ya hari ketiga ya ini silahkan dinyalakan saja biar seru gitu ya oke ini gak usah ditangkati langsung klik lanjutkan oke anggaplah sudah selesai semua nih kita ini pengaturannya nih nah maka secara otomatis saya mau nanti matikan suaranya biar gak terlalu oke nah ketika teman-teman sudah klik lanjutkan teman-teman akan diarahkan ke halangan seperti ini terus bagaimana cara mengundang murid untuk bisa gabung ke dalam quiz kita ada dua cara cara yang pertama teman-teman bisa minta minta muridnya masuk ke join my quiz lalu minta mereka masukkan kode permainannya 280889 atau pakai cara yang berikutnya cara kedua yang lebih praktis ya yang gak perlu membut langsung klik aja langsung aja di klik link ini ketika teman-teman sudah klik link ini silahkan langsung bagikan ke muridnya baginya kemana boleh ke classroom boleh ke WA groupnya atau kalau teman-teman lagi mainnya main live kayak begini sama saya nih lewat zoom langsung bagikan lagi di kolom chat nanti minta muridnya untuk langsung klik nah karena ini saya mau coba aja teman-teman merasain main live kayak gimana gitu ya nah saya mau bagikan di kolom chat ya teman-teman gak usah khawatir gak harus jawab benar semua gak apa-apa cuma buat ngerasain aja ya jadi saya kirim ya silahkan teman-teman boleh gabung ada di kolom chat silahkan dan ini quiznya gak bisa dimulai sebelum ada murid yang join ya tuh walaupun saya klik mulai dia gak akan mau karena belum ada murid yang join kita cuma buat ngetes aja ya teman-teman ya nanti gak harus dijawab semua pertanyaan dengan benar kok udah di klik aja gitu biar teman-teman tau gitu rasanya gimana sih jadi murid sekali-kali gitu kita coba ya dan nanti teman-teman bisa pencet itu di layarnya teman-teman pasti ada bacaan reaksi gitu kan nah bisa tuh nanti muncul disini layar di layar saya reaksinya yang muncul dari teman-teman terus seperti apa nanti ada yang nangis ada yang ketawa gitu ada loh pilihan nah saya coba mulai saja ya tes ya oke nah ketika sudah bermain berjalan dashboard live-nya ini papan peringkatnya ini terlihat naik turun ini kita bisa matikan quiznya quiznya musiknya maksudnya atau mau kita pilih kita ganti temanya pun bisa ya bisa kita ganti musiknya kayaknya ini bosen dia udah biasa banget deh silahkan teman-teman boleh klik menu tema tapi musiknya saya nyalain dulu nih tes ya ini teman-teman bisa ganti tema-temanya ya mau diganti ketika lagi live gitu aduh kayaknya musik yang itu biasa pengen coba yang lain deh silahkan bisa diganti tapi kalau untuk yang akunnya akun basic temanya cuma sedikit ya ini nggak bisa dipakai yang bawah akan ini akun-akun super yang bawah nanti yang ini juga bisa bebas ya kalau mau banti yang ini juga boleh silahkan sesuai selera teman-teman aja ya oke nah seperti itu teman-teman ya nah karena ini hanya tes aja saya nggak ingin teman-teman tertambah stres sudah berjalan soal 5 kelas 5 saya akhiris aja teman-teman ya oke yang penting teman-teman sudah tahu ini loh tampilannya kalau main live tuh kayak gini gitu oke nah ini kan kalau buat anak-anak juara-juara gini senang banget ya gitu dan ini pun bukan hanya peringkat 1,2,3 tapi semua peringkat sesuai dengan jumlah murid yang tadi ngerjain itu akan terlihat nah oke kita nanti akan lihat nih kayak apa sih reportnya ini saya keluar dulu ya sebetulnya disini juga bisa sih di review cuma disini nggak lengkap disini nggak terlalu lengkap tampilannya kita cuma bisa melihat sedikit aja nanti kita bisa lihat hasil laporan quiz yang tadi sudah dimainkan di menu report atau menu laporan biar teman-teman bisa lihat lebih detail lagi seperti apa sih tampilan laporan di quiz yang lebih lengkapnya nah ini saya coba keluar dulu ya saya keluar dari sini oke nah setelah keluar teman-teman secara otomatis dikembalikan lagi ke dashboard instruktur atau ke menu admin yang tadi nah kalau teman-teman ingin lihat di mana sih quiz yang tadi sudah dimainkan gitu silahkan teman-teman boleh klik menu hasil ada di bagian layar sebelah kiri di bacaan quizku menu hasil atau report ya menu hasil atau report silahkan nanti di klik itu nanti kelihatan menu-menunya saya coba klik ya yang akhirnya nah ketika di klik menu hasil di sini akan terlihat laporan secara umum jenis permainan yang kita selenggarakan itu apa apakah itu live atau dia PR atau dia quiz apakah dia lesson di sini kelihatan karena tadi saya main secara langsung main secara live ada bacaan ini langsung ini di klik aja supaya teman-teman bisa melihat detail dalamnya seperti apa saya klik ya oke ini dia teman-teman tinggal scroll aja ke bawah di sini bisa terlihatkan berapa orang muridnya teman-teman yang sudah join berapa orang yang sudah selesai peringkat pertamanya bagaimana nanti dilihat analisisnya pun juga ada nah ini kan secara umum nih tampilan dari webnya nih secara umum tentang pesertanya kalau kita masuk ke menu pertanyaan di sini kita bisa melihat review jawaban murid-murid kita untuk pertanyaan nomor 1 oh berapa orang nih yang betul jawabannya nih yang jawab benar berapa orang oh yang jawab C ini ada 2 orang oh yang jawab B ada sekian orang ini bisa kita lihat analisisnya tuh bisa kita review sampai semuanya kemudian kalau kita pilih lagi keseluruhan maka di sini tampilan yang ada adalah tampilan pertanyaan dari semua pertanyaan yang ada dari nomor 1 sampai nomor 2 plus warna merah dan warna hijaunya ini kalau teman-teman lihat warna hijau berarti kan jumlah jawaban yang beratnya artinya kita bisa lihat nih oh di soal nomor 3 ini banyak yang salah berarti soal nomor 3 ini susah ya apa tadi pertanyaannya ya nanti bisa kita review lagi balik lagi ke menu yang pertanyaan tadi oh nomor 3 tuh apa ya kelompok aserte berapa berarti murid saya masih belum bisa beda ini antara yang aserte berapa dengan aserte berapa nah ini bisa buat review ya buat analisis nah sekarang kita lihat lagi kalau teman-teman ingin nge-print atau ingin lihat lebih detail tampilan per murid si A itu benar berapa ya presentasenya berapa ya nah di sini ada gambar printer loh teman-teman teman-teman bisa klik di sebelah gambar tong sampah bagian kanan sebelah bacaan undul ada gambar printer yang bacanya pdf silahkan di klik ada 3 pilihan ada ringkasan pertanyaan peserta dan semua laporan kita buka satu-satu kita lihat ya untuk yang pertama ringkasan pertanyaan nah ketika teman-teman klik yang ringkasan pertanyaan ini kalau mau langsung di print atau mau di save biasanya muncul tombol kayak gini nih kotak gini kalau emang belum pengen lihat-lihat dulu ah ntar dulu yaudah ini di cancel aja dilihat-lihat dulu aja nah di sini kelihatan ya akurasi rata-rata ketepatan seluruh kelas seluruh murid kita itu ternyata cuma 16% jumlah soalnya ada 10 jumlah pesertanya murid saya ada 18 orang bisa dilihat ini secara umum pertanyaannya aja ya review pertanyaannya saja karena tadi yang kita pulih adalah ringkasan pertanyaan oh oke untuk benarnya sekian yang salah sekian nah ini kelihatan nanti teman-teman bisa eksplor sendiri ya bisa dilihat lebih detailnya lagi oke saya tutup dulu yang ini sekarang saya balik lagi ke ringkasan peserta saya coba ringkasan peserta kasih isinya ringkasan peserta oke nah ternyata kalau ringkasan peserta itu nama per anak oh ternyata honey dia tadi rata-rata mengerjakannya 9 detik loh poin yang didapat 20 tingkat akurasinya 40% dari 10 soal dia cuma benar 4 nah ini ya kelihatan ya per anak tapi semua anak masuk dalam satu lembar ini kalau yang ringkasan peserta kalau tadi ringkasan pertanyaan isinya cuma pertanyaan aja kalau yang sekarang ringkasan peserta itu seluruh peserta tapi semuanya 18-18nya masuk dalam satu lembar nah sekarang kita lihat yang ketiga semua laporan kita lihat klik apa sih isinya ini nah judulnya aja semua laporan berarti ini adalah laporan detailnya lebih lengkapnya nah mulai dari pertanyaannya kemudian kemudian nama-nama anaknya ya bahkan ada laporan per orang satu anak satu lembar nih oh kita lihat nih laporan pertama nih Badiatul Hasanah oh ternyata dia salah semua misalnya loh ya nah terus kemudian kita masuk lagi oh ada oh dia ternyata cuma betul satu nah ini per anak sudah disiapkan oleh kuisis per lembar satu lembar satu anak dan ini kalau kita print kemudian kita jadikan portofolio ini analisis yang sudah sangat lengkap ya kalau ada pemeriksaan analisis saya nih gitu ya jadi ternyata memang kuisis sekeran ini gitu loh punya kelebihan analisis itu sampai detail seperti ini bahkan ya teman-teman kalau nanti teman-teman sudah mengintegrasikan kuisisnya dengan classroom itu teman-teman bisa lihat di menu reportnya itu atau di menu kelasnya grafik pergerakan murid-muridnya teman-teman dari mulai pertama kali teman-teman kasih tugas tugas kedua ketiga ada grafiknya ya tapi gak saya tujukan sekarang karena itu nanti materinya di hari ketiga integrasi dengan google classroom nah biar teman-teman makin penasaran nih tuh ya teman-teman ya nah ini menu apa namanya laporan ini bisa gak kita unduh atau kita print bisa yang tadi saya bilang kalau misalnya ketika teman-teman klik pertama kali gambar printer ini masuk ke sini nanti langsung dikasih muncul kotak gitu tadi loh yang saya bilang ya ada boxnya khusus untuk nge-print nah kayak gini nih kalau misalnya mau langsung di-print berarti nanti di paling atas ini yang ada bacaan save spdf-nya ya diganti aja langsung nama printernya yang mana komputernya teman-teman terhubung dengan printer apa dipilih tapi kalau gak mau di-print hanya di-save saja yaudah pilihnya yang save spdf-nya terus tinggal di-save nah kalau sudah nanti akan di-arahkan mau nyimpen di mana misalnya ini saya kasih nama analisis tipa kelas 5 yaudah tinggal pilih tempat nyimpennya mau di mana nyimpennya misalnya saya telah di dokumen ya tinggal di-save apapun teman-teman butuhkan untuk di-print tinggal buka tadi foldernya teman-teman yang untuk nyimpen analisis apa tinggal dibuka tinggal di-print sesimpel itu kok selain dengan tampilan pdf selain dengan tampilan webnya seperti ini langsung ternyata kita juga bisa mengunduh laporan ini dengan bentuk excel ya dengan bentuk excel maka silakan teman-teman langsung saja klik menu unduh setelah di-klik menu unduhnya teman-teman nanti akan diarahkan untuk membuka file excel yang otomatis ter-download ya nah di pojok kiri bawah itu ada file excel yang sudah ter-download nanti teman-teman bisa buka dan kalau itu nanti di-klik teman-teman akan langsung bisa melihat tampilan laporan dari hasil analisis tadi dalam bentuk excel secara umum bisa dilihat di sini overview-nya nah teman-teman nanti bisa explore ya bisa dicoba sendiri bisa nanti dilihat-lihat apa saja sih yang ada di dalam excel-nya ini ada nanti jumlah partisipannya kemudian nanti ada time datanya di sini terlihat dengan jelas ya oke sebentar ya teman-teman maaf ya teman-teman sebentar ya saya datang ya ya baik ini ya teman-teman ya ini adalah tampilan dalam bentuk excel teman-teman bisa lihat di sini ada rekapan pertanyaannya di sini juga ada kemudian tipe pertanyaannya seperti apa akurasi ketepatannya berapa rata-rata waktunya berapa jumlah benar salahnya berapa juga bisa dilihat jadi selain dalam bentuk pdf tadi ternyata juga ada loh bentuk tampilan excel-nya yang bisa teman-teman cek nah bahkan di sini teman-teman juga bisa lihat nih murid-muridnya teman-teman itu ketika mengerjakan itu waktunya berapa lama dan ketika mengakses soal atau quiz ini diaksesnya dari mana bisa dilihat infonya ada yang dari windows ada yang dari mobile dari android kelihatan di sini nanti bisa dilihat sama teman-teman sendiri tuh sangat lengkap laporannya nah ini dia cara mengakses laporan atau bentuk-bentuk laporan yang bisa teman-teman nanti akses jadi ada tiga ada tiga bentuk ya ada tiga bentuk ya tadi yang pertama dia bisa kita lihat secara umum tampilan webnya seperti ini atau kita bisa lihat pdf-nya kayak yang tadi laporan perlembar-perlembar itu atau yang tadi yang terakhir dalam bentuk excel nah itu adalah macam-macam cara mengakses laporan oke nah itu tadi teman-teman ya nah coba sekarang kita kembali lagi ke sini nah kalau tadi kalau tadi teman-teman sudah saya kenalkan dengan quiz yang live yang klasik sekarang kita akan coba ya kita akan coba untuk menyelenggarakan quiz dalam mode PR nah mode PR ini bisa jadi salah satu solusinya teman-teman ketika misalnya nih teman-teman ingin pakai quiz tapi kan murid saya enggak boleh ya bawa handphone ke sekolah di sekolah nanti enggak boleh loh anak-anak bawa ini oke enggak apa-apa teman-teman bisa pakai mode PR jadi nanti anak-anak bisa disuruh mengerjakan di rumah ya oke kita masuk lagi ke menu quizku tadi kalau yang sudah punya quiz ya kalau sudah punya quiz teman-teman bisa langsung masuk ke quizku bahkan soal atau quiz yang tadi sudah kita mainkan punya orang tadi punya Bu Naning tadi nah itu dia langsung masuk ke sini masuk ke menu quizku kita cuma emang sih namanya masih nama Bu Naning gitu tapi bisa enggak sih dia jadi nama kita bisa banget caranya gimana saya ulang ya kita masuk ke menu quizku kalau malam misalnya sudah ada quiz nanti di sini muncul quiz kalau enggak ada yaudah kita cari ceritanya enggak ada deh ceritanya enggak ada ya saya masuk ke menu cari saya ambil pertanyaan lain contoh misalnya bahasa Indonesia kelas 5 contoh ya kita mau kasih mode PR nih nah ini tema satu deh misalnya ya ini punya siapa quiznya ya oh punya Busi Tiwati bisa enggak jadi punya kita bisa gimana caranya nah teman-teman bisa cek di sini ada menu salin dan edit ya di sini terlihat ada menu salin dan edit silakan teman-teman klik ini ketika teman-teman mengklik menu salin dan edit teman-teman akan langsung diarahkan menuju apa namanya editor quiz secara otomatis secara otomatis quiz akan menduplikasi quiznya punya si Busi Tiwati ke dalam editor quiznya kita nah kita bisa utak-atik nih soalnya nih bisa kita edit ya mau diganti namanya juga bisa mau diubah soalnya juga bisa gitu tapi enggak enggak hari ini nih materinya nih ini nanti materi hari berikutnya saya cuma mengenalkan saja ke teman-teman bagaimana caranya mencari quiz publik kemudian nanti kita mau mainkan ini secara live dan juga secara PR tadi live-nya udah ya tinggal yang PR-nya oke kalau udah nih anggap nih ceritanya udah di edit semuanya langsung aja klik simpan oke langsung klik simpan dan teman-teman bisa cek langsung nih tuh quiznya sudah berubah yang tadinya namanya punya Busi Tiwati sekarang di sini sudah jadi nama saya tuh Alin Angelina itu gimana Bu Alin enggak kenap lagi ya sih enggak tenang aja aman kuisi itu baik banget kalau andaikan ya andaikan quiz yang tadi enggak boleh kita salin dan edit maka menu salin dan edit tidak akan pernah muncul di sini artinya kita enggak bisa mempunyai orang enggak bisa kita edit enggak bisa kita masukkan ke perpustakaan quiz kita tapi quiznya tidak seperti itu quiznya sudah menyediakan ribuan quiz dan memang mengizinkan para penggunanya untuk menduplikasi menjadikan quiz-quiz yang ada menjadi milik kita tapi itu dia tadi sekali lagi yang tahu kebutuhan dan kemampuan murid-murid kita hanya kita sendiri sebagai gurunya maka akan lebih bijak dan lebih baik lagi setelah teman-teman tadi menyalin dan mengedit quiz punya orang menjadi milik kita kita telah ah kembali soal-soal ini kita sesuaikan apakah soal-soal ini sudah cocok untuk murid-murid kita atau ternyata enggak cocok apakah ini sudah sesuai dengan pedoman penggunaan pembuatan soal ejaannya kemudian pilihan jawabannya sudah betul atau belum kita telah ah lagi ya jadi kita enggak pakai mentah-mentah gitu khawatirnya bagaimanapun juga kan guru itu juga manusia ada sedikit kekeliruan mungkin sedang lelah atau mungkin ada yang lupa kita periksa kembali takutnya ada jawaban yang salah gitu ya teman-teman ya nah sudah langsung tuh berubah jadi soal punya saya Kalina Angelina tadi punya Bu Sitiwati padahal ya nah ini mau kita kasih buat murid-murid di rumah biar nanti mereka prakteknya di rumah aja deh dipakai handphone orang tuanya kan nah kalau gitu langsung aja nih masuk ke menu yang sebelah kanan berikan pekerjaan rumah oke nah ketika teman-teman klik tadi menu berikan pekerjaan rumah saya ulang ya ini tadi yang bahasa Indonesia ini ya berikan pekerjaan rumah ketika masuk ke sini di paling atas ada menu batasan waktu custom artinya ini kita mau kasih batasan waktu nih murid-murid kita mau dikasih waktu sampai berapa lama untuk ngerjain kuis ini sehari, dua hari, tiga hari, sejam, dua jam bebas kita yang menentukan misal saya memberikan tugas ini hari ini saya kasih waktu dua hari aja deh sabtu sekarang kan hari Kamis ya Jumat, Sabtu ceritanya gitu Sabtu udah deh batas akhirnya jadi setelah lewat hari Sabtu anak-anak udah gak bisa buka lagi itu link silahkan disetting disini ya yang Jumat, September 23 ini kita klik kotak umumnya yang gambar kalender kita atur mau berapa hari nah karena saya pengennya dua hari sampai misalnya sampai hari Sabtu yaudah saya klik di tanggal 24 pilihan jamnya mau sampai jam berapa anak-anak bisa mengakses ini gak usah lama-lama deh sampai hari Sabtu jam jam 1 siang deh misalnya yaudah 1 terus karena sudah siang berarti saya pakainya PM kalau jam 1 pagi ya pilihnya PM ya ini nanti terserah teman-teman batasan waktunya dikembalikan lagi ke teman-teman oke nah kalau sudah silahkan teman-teman langsung klik tugaskan kalau gak mau ngubah pengaturan yang sudah ada di sini loh ya bawaan quiznya ya langsung aja tugaskan tapi kalau teman-teman penasaran ada apa sih di bawah coba aja di scroll nah sama seperti tadi main live mau dikasih kesempatan berapa kali muridnya bisa ngerjain PR yang tadi kalau teman-teman pilihnya default berarti muridnya bisa ngerjain berkalikan tidak ada batasan waktu ya nah kalau misalnya kayaknya kalau buat latihan sih terserah ada mau berapa kali aja yaudah gak masalah default aja mereka bisa ngerjain berkali-kali ah udah ah saya cuma mau kasih kesempatan mereka tiga kali aja yaudah setting tiga kali di sini silahkan bebas ya nah cuma gini nih teman-teman bedanya gini kalau misalnya teman-teman menyetting upaya pesertanya ini tidak terbatas yang default murid gak perlu punya akun puisis gak masalah jadi mereka ketika dikasih link sama kita langsung klik linknya nanti langsung menuju soal kita itu gak ada masalah tapi kalau ini dibatasi sekali dua kali tiga kali batas sampai lima kali ini murid harus punya akun dulu punya akun kemudian dialogin nanti baru dia bisa masuk ke dalam tulis kita kalaupun dia belum punya akun sebelumnya terus kita batasin sampai tiga kali aja buat mereka ngerjain tugas ketika dikasih link sama kita nih itu ketika mereka klik linknya pasti mereka disuruh bikin akun dulu nah jadi nanti silahkan teman-teman komunikasikan dulu dengan murid-murid buat kesepakatan maunya gimana kalau saran saya memang alatannya lebih baiknya kalau murid-murid ini punya akun nah kenapa? supaya nanti ketika teman-teman masuk di hari ketiga ada integrasi antara kuisis dengan google classroom itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk membuat kelas karena murid-muridnya sudah punya akun gitu ya jadi kalau saya menyerahkan seperti itu sebaiknya dibuat saja dulu akun untuk muridnya caranya gampang kok sama seperti tadi ketika teman-teman mau bikin akun dulu cuma nanti mereka pilih perannya sebagai student jangan sebagai pijat ini ya pilihannya terserah ya oke terus kemudian yang tunjukkan jawaban juga sama seperti tadi ya kalau saya lebih senang hanya validasi jadi cuma ketahuan betul atau salah saja jawabannya nggak ditunjukin ini menu review kunci jawaban sama soalnya dimatikan saja kemudian pertanyaan penembusan biarin nyala ini juga biarin bebas ya kalau yang ini seperti tadi ya seperti yang live terserah teman-teman kalau sudah tinggal di klik tugaskan oke nah gue Alin itu kan sudah ditugaskan tuh terus saya cara ngasih ke pesertanya ke murid saya gimana dong nah ketika tadi teman-teman sudah klik tugaskan kan teman-teman langsung biarahin ke halaman sini nih langsung biarkan ke halaman sini di sini ada kode ada kode yang bisa teman-teman berikan ke muridnya teman-teman teman-teman bisa suruh mereka masuk ke joinmyquist.com gitu ya bisa silahkan nanti masuk ke joinmyquist.com lalu masukkan kodenya 0529-7987 itu cara pertama sama kayak live tadi cara keduanya bisa juga pakai link linknya yang mana yang mau dibagiin ke murid nah yang ini linknya yang bacaannya salin link kalau ini di klik nanti secara otomatis linknya akan tertopi ke clipboard kita ke laptop kita atau komputer kemudian nanti teman-teman bisa langsung bagiin ini ke WA grupnya mereka ya contoh nih saya bagiin di kolom chat misalnya ya nggak usah dikerjain saya coba tes aja teman-teman bisa lihat linknya lebih pendek daripada yang live tadi ya nah itu adalah link PR artinya link quiznya link link quiz untuk anak-anak jadi tadi kalau anak-anak mengklik link yang ada di kolom chat itu anak-anak akan langsung terhubung dengan soalnya teman-teman sebelumnya dan teman-teman nggak perlu live nggak perlu standby atau klik tombol mulai kayak tadi waktu main live karena ini kan dia kan PR bisa dikerjakan tombol aja bedanya sama yang live tuh kayak tadi kalau live ya seru sih sebenernya seru banget karena anak-anak bisa ngeliat langsung ya pergerakannya siapa yang jadi juara satu dan itu mereka biasanya heboh tuh ketika udah ada juara satunya terus kegeser sama temannya uh rame tuh biasanya nah itu kalau main live nah kalau yang PR ini tidak terlihat tombol peringkat yang bergerak kayak tadi nggak kelihatan tapi nanti kita bisa lihat hasil mereka ketika mereka mengerjakan PR tadi di menu laporan bisa dilihat di situ bisa kelihatan nah ini karena belum ada yang mengerjakan kalau saya klik menu hasil oke saya coba klik menu hasilnya ya nah ini kelihatan ya ditugaskan ya artinya saya memainkan kuis ini dengan mode PR kelihatan kalau tadi yang bawah ini ini mode langsung live ada bacaannya nah ini kalau saya klik yang ditugaskan bahasa Indonesia ini itu belum ada papan peringkatnya karena memang belum ada murid yang ngerjain tapi nanti kalau ada murid yang udah ngerjain itu nanti kelihatan sama kok seperti yang tadi sama seperti yang tadi main live nanti kelihatan papan peringkat kayak gininya ada laporannya ada kenapa yang ini masih kosokkan karena memang belum ada murid yang ngerjain gitu ya teman-teman ya nah itu tadi dua cara menyelenggarakan kuis dua cara menyelenggarakan kuis secara live dan juga secara PR nah terus nanti untuk tugasnya gimana Bu Alin nanti akan saya jelaskan kalau memang misalnya nanti teman-teman masih bingung kita diselesaikan di grup ya itu teman-teman untuk materi hari ini mulai dari tadi yang awal pengenalan kuisis secara umum kemudian membuat akun mencari kuis publik mencetak menyelenggarakan kuis mode langsung klasik kemudian PR dan fitur laporan sebetulnya sudah semua diberikan ya nah sekarang kalau teman-teman mau nyoba nih mau nyoba bikin akun baru dari supaya nanti bisa jadi super ya dari hasil klik kode referal punya saya silahkan boleh ya ini saya coba kopikan juga kode referal yang tadi ya saya coba kopikan kode referal tadi ke grup juga saya tidak tahu teman-teman yang tidak bisa hadir sore ini mau nyoba saya coba berikan di grup kita ya ini ya saya turun di grup nanti buat dicoba coba sama teman-teman habis ini mau langsung nyoba juga boleh ya nah silahkan tapi sebelum nyoba atau sebelum klik kode referal saya jangan lupa ya tadi teman-teman di lock out dulu silahkan di lock out dulu akun kuisis yang lamanya nah silahkan di lock out dulu akun kuisis yang lamanya baru klik kode referal yang tadi saya kirim di grup dan juga di kolom chat sama akun kodenya nah nanti kalau sudah keluar terus kemudian klik kode referal tadi teman-teman pasti akan diadakan di teman-teman ya yuk sama-sama dicoba ini saya stop dulu share-nya barangkali teman-teman juga sambil ada yang mau tanya-tanya monggo ya oke silahkan mau sambil nyoba boleh kalau sambil mau nyoba sambil ada yang mau bertanya juga silahkan ya boleh sambil dicoba boleh kalau nanti ada kendala kalau kita masih punya waktu kita diskusikan sekarang juga atau kalau teman-teman ada yang mau coba share screen karena bingung silahkan boleh banget nanti saya kasih akses share screen sudah saya berikan akses share screen kalau teman-teman ada yang mau coba share screen ya kalau ada kesulitan silahkan pulih mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya walaupun sudah seharian beraktifitas ya Masya Allah dari pagi sekarang masih harus ikut pelatihan juga ini luar biasa semangat ya teman-teman silahkan coba-coba iya silahkan 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 monggo iya ketika kita lagi bikin yang baru pilih yang tujuannya untuk sekolah kan ya iya pilih sekolah aja kalau akunnya ada dua apakah lockout jodohnya iya di lockout semuanya pokoknya benar-benar bersih belum ada yang ke login sama sekali karena kalau misalnya udah ada yang ke login nanti ketika di klik kodera-kodera nggak ada pengaruh apa-apa pokoknya di lockout dulu semuanya setelah di lockout nanti diarahkan bikin akun yang baru silahkan silahkan ini pilih yang teacher apa administrator teacher aja teacher pilih yang teacher aja untuk dos terhadir nanti seperti yang saya tadi bilang ya akan kami sediakan spreadsheet-nya nanti teman-teman tinggal checklist-checklist aja di hari ke-1 hadir atau enggak gitu ya hari ke-4 hadir atau enggak seperti itu nanti kami siapkan formatnya teman-teman bisa isi nanti malam sekarang yang penting fokus dulu aja di sini biar teman-teman nanti kalau misalnya bisa takin praktik malam ada kedala diulang lagi kita diskusi di sini bu Alin mau nanya dong silahkan silahkan kalau udah masuk ke kita udah bikin akun nih terus ngapain lagi bu Alin oke tapi tadi sudah di lockout sebelumnya akun yang pertama ya terus klik kode referral saya sudah ya udah udah ibu oke oke ya nanti setelah ini saya kasih tau oke kita mau ngapain lagi habis bikin akun nah kita lihat habis ini ngapain ya oke Tanda kalau sudah super gimana oke cara lockoutnya bagaimana oke saya tunjukkan sekali lagi ya nah oke sebentar kita nah cara lockoutnya dulu ya cara lockoutnya dulu nah kalau mau lockout dari akun yang sudah pernah ada sebelumnya atau akun kita yang lama di sebagian sebelah kiri paling kiri sekali ada bacaan lebih atau kalau yang settingannya bahasa inggris ada bacaannya more silahkan di klik nah di scroll aja ke bawah kalau misalnya gak kelihatan ketutupan itu gue di mana bacaan keluarnya coba dikecilin tampilan ininya chrome-nya ya di titik tiga yang di sebelah kanan kecilin turunin jadi 90 atau 80 biar kelihatan bacaan keluarnya tuh ya udah kelihatan gak oke nah di klik aja bacaan keluar maka dia akan ke lockout otomatis ya sudah tidak terhubung lagi dengan akun manapun terus kalau mau tahu udah super atau belum gimana nah saya coba tunjukin akun saya yang udah super ya saya coba login berarti bukan nanti kalau misalnya mau masuk lagi jangan pakai yang sign up yang login kalau login itu kalau sudah punya sudah pernah ada nah saya coba masuk ya saya masuk ke yang ini kalau sudah super super itu kan ada dua nih ada yang super biasa ada yang super school and district nah teman-teman bisa lihat kalau misalnya nanti sudah nah ini punya saya karena supernya school and district jadi disini bacaannya school and district account ya ini juga super tapi memang ini khusus ya khusus jadi hanya untuk wilayah gitu dan keistimewaannya akun yang school and district ini kalau teman-teman sempat menyaksikan Indonesia EduWebinarnya Revo dan Quisis beberapa minggu yang lalu itu nanti ada mode fokus atau mode ujian bisa kita pakai ketika menyelenggarkan ujian jadi kalau anak-anak itu buka tab lain terus mereka keluar dari quiz itu kelihatan ke deteksi ya tapi gak ditraktekin sekarang ya nanti ditraktekin di hari berikutnya nah saya coba tunjukin lagi akun super yang lain coba masih ada gak ya akun saya yang lain ini masih super gak ya saya punya beberapa akun quizis tapi memang yang sering dipakai yang tadi gitu nah kita lihat apakah yang ini super gak cukup ini super cukup ada bacaannya nanti di bawah nama kita tuh akun super gitu ada bacaannya nah ini dia kayak gini lihat ya nah ini akun saya yang satunya lagi ini dapat super boleh hasil merekomendasikan kode referral ke orang lain tuh nanti ketika teman-teman akunnya sudah berubah jadi super kayak gini teman-teman juga bisa nambah loh dapat gratis kan sebulan ya supernya nih mau nambah itu kok bualin bisa 53 bulan karena saya merekomendasikan ke 53 guru dan ke 53 guru yang saya rekomendasikan kode referralnya tadi ternyata mereka pakai semua kode referralnya dan mereka menyelenggarakan kuis kemudian selesai kuisnya jadi super mereka saya juga jadi super nah kalau nanti akun kita sudah jadi super disini kelihatan ya ada bacaannya di bawah nama kita ada bacaannya akun super bisa gak bualin saya dapat kayak gini juga 53 bulan bisa 100 bulan pun bisa tapi teman-teman harus merekomendasikan lebih banyak kode referral tadi ke guru lain kemudian minta mereka buat akun baru gak cuma buat akun baru ya tapi mereka juga harus menyelenggarakan kuis nah ini langkah berikutnya yang akan kita lakukan ya langkah berikutnya yang akan kita lakukan oke nah sekarang saya tunggu teman-teman buat bikin akun dulu deh oke apakah sudah berhasil membuat akun baru dengan email yang berbeda sudah izin panglin ya silahkan silahkan bahasan ke mil bahasan ya gimana pak ya ini udah sampai apa copy link untuk berbagi ke guru nah terus kemana lagi nah oke sekarang gini ya saya balik lagi ke akun saya yang tadi ya yang masih basic saya keluarin dulu ini saya keluarin dulu saya login pulang tadi saya pakai di channel yang di channel yang yang sebarang terima kasih Oh, caps lock-nya nyala, panggilan. Kan akun kita masih basic nih. Oh, punya saya sudah jadi satu. Sudah nambah. Berarti ada yang sudah berhasil ini. Keren, keren, keren. Siapa yang berhasil kah? Nah, jadi gini. Anggaplah ini ceritanya belum jadi super ya. Belum jadi super. Tadi kan teman-teman sudah berhasil buat akun baru. Terus langkah selanjutnya ngapain? Silahkan teman-teman cari satu puis. Yang mana aja bebas. Yang mana aja bebas. Kalau saya, sarang saya biar tidak terlalu repot. Teman-teman pakai yang ada aja di sini. Mau nyari sesuai dengan mata pelajaran teman-teman boleh. Mau pakai icebreaking yang ada di sini juga boleh. Contoh, saya pakai yang ini nih. Saya pakai yang ini nih. Nah, teman-teman silahkan cari ya. Silahkan cari nanti ya. Nah, ini silahkan dikasihkan ke muridnya teman-teman. Ya, suruh mereka mengerjakan. Suruh mereka mengerjakan. Setelah nanti mereka mengerjakan kuisnya teman-teman, jangan lupa di menu hasil itu. Nah, di menu hasil yang ini. Kalau misalnya sudah mengerjakan, itu nanti ditandai sebagai selesai. Nih, akhiri tugasnya. Akhiri tugasnya. Kadang-kadang supernya ini tidak mau muncul kalau belum kita akhiri tugas. Tapi ada juga nih, ketika teman-teman udah ngasih kuis ke murid, terus mereka ngerjain, gitu ya. Mereka ngerjain. Belum diakhiri, akun kita sudah berubah. Nah, ini saya sudah nambah lagi. Jadi, dua bulan tuh gratis tuh. Dapat gratisan dua bulan tuh. Bayangkan. Nah, silahkan teman-teman lakukan hal yang sama. Untuk sementara, kalau mau coba biar langsung jadi super atau enggak, coba berbagi sama temannya aja di grup saling share. Saling share link, mereka suruh ngerjain coba. Nah, nanti setelah mereka selesai ngerjain soalnya, nggak usah banyak-banyak soalnya. Yang lima soal aja. Nah, silahkan nanti coba dikerjain. Nah, suruh orang lain ngerjain. Ketika mereka sudah selesai, teman-teman cek apakah akunnya teman-teman sudah berubah atau belum. Yo, coba. Silahkan, boleh ya saling berbagi. Saya udah jadi dua bulan nih. Berarti sudah ada yang berhasil. Saya mau lihat asal yang berhasil. Bisa loh, kita lihat loh. Yang bacaannya tetap-tetap merujuk. Ini saya klik. Saya bisa lihat siapa saja yang udah berhasil masuk ke dalam akun super saya. Kayak pakai kode referral saya masuknya. Tuh, oh, ini ada dua orang yang sudah berhasil. Dari 21 orang yang sudah berhasil menekan, nih. Dari 21 orang yang sudah mengklik atau menekan link saya tadi, baru dua yang sukses mengaktifkan. Nih, ada yang daftarnya pakai nomor telepon yang ini. Ada juga yang pakai email ini. NicholasNareBootingMom at gmail.com. Nah, makanya akun saya sudah jadi dua bulan tuh. Nanti kalau teman-teman sudah selesai menyelenggarakan quiz, akun saya akan bertambah lagi. Dan punya teman-teman juga berhasil. Jadi super juga. Silahkan coba-coba kembali, ya. Sambil stop. Tidak usah banyak-banyak quiznya, teman-teman. Kasian nanti teman-teman yang lainnya ngerjain kebanyakan. Oke, pelahasan saya bantu ya. Saya bantu kerjain. Banyak nggak nih soalnya, nih. Oke, coba kerjain, nah. Certanya kan anak-anak yang ngerjain, nih, ceritanya. Pura-pura ini. Salah, banyak salahnya. Pertanyaannya lumayan ya, banyak ya. Ada dua belas soal. Izin di akhiri, boleh? Boleh, boleh, boleh. Coba, coba, coba. Coba ya, coba, ya. Coba, coba. Terima kasih, Bapak. Oke, coba dilihat, Pak Zan. Gimana akunnya? Sudah berubah belum? Kadang ada yang harus di-refresh dulu, di-lockout, terus lojian-lojian lagi. Ada yang kayak gitu juga. dia butuh waktu, ya. Nggak langsung berubah jadi super. Ada juga yang kayak gitu. Ini, teman-teman, kalau misalnya ada yang chat di grup, kalau saya belum balas, maaf ya. Karena saya aja masih fokus di sini, jadi belum bisa balas-balas chat. Oke. Belum berubah, Bu. Belum berubah? Oke. Apakah harus berbagi kode kali ya? Tanya. Itu kalau berbagi kode, kalau misalnya Pak Hasan nanti mau nambahin jumlah supernya Pak Hasan, gitu. Sudah berapa orang yang mengerjakan, sudah ada yang sampai selesai belum mengerjainnya tadi? Kan di-end, dihentikan. Oh, di akhirnya. Ada yang sudah selesai belum mengerjakannya? Sampai 12. Ada yang udah? Belum ada, paling 5 tadi paling. Oh, harus sampai selesai dulu, paling nggak 12. Oh, gitu. Iya, biar itu pas dulu kesisnya. Coba, coba cari yang pendek. Cari yang pendek aja, yang lima soal aja. Coba, coba, dites lagi, dites lagi. Mungkin teman-teman yang lain, gimana ada yang udah berhasil jadi super belum nih? Lumayan loh, sebulan bisa ngerasain. Jin, bertanya, Bu Alin, boleh? Silahkan, silahkan, boleh, boleh, boleh banget. Kebetulan kan saya sudah mempraktekan mandi ini. Itu sudah selesai 6. Ketika saya ingin nyoba itu dapat referang itu, sama murid itu gimana? Karena sudah sampai 57 kali tekan link referang, belum ada yang berhasil. Mungkin saya yang salah atau gimana? Sudah mulai dari kopi link ke Chrome, karena anak-anak kan lewat HP. Saya kopi, saya suruh kopi ke Chrome, kemudian sudah, kan mereka belum punya akun kuisi sama sekali kan, kalau itu saya uji coba kan, belum ada yang berhasil. Mungkin saya memang belum ngulik sampai beberapa kali, Pak, mulai dari beberapa cara yang sudah saya tahu, itu belum ada yang berhasil. Cuman ketika saya mencoba referang sama sesama rekan guru, itu malah berhasil dengan teknik dan metode yang sama. Itu gimana, Bu? Iya, baik. Pak Fukon, saya tegaskan sekali lagi, Pak Fukon, kode referral ini hanya berlaku untuk akun guru ya, Pak Fukon ya. Jadi, walaupun murid kita, iya, jadi, walaupun misalnya kita referensikan kode referral tadi ke murid, terus mereka bikin pakai akunnya akun murid, ya, mereka nggak akan jadi super, dan kita pun juga nggak akan jadi super. Karena super di sini hanya berlaku untuk akun baru guru, guru pengguna baru, yang punya akun baru ya. Iya, tadi Pak Fukon sudah rekomendasiin ke teman burunya itu, udah keren banget. Lanjut, Pak Fukon, sudah mereka bikin baru lagi. Jadi, biar nanti menambah akun supernya. Iya, sampai buat akun bayangan, sampai apa, bisa nomor HP-nya sampai udah penuh. Iya, iya, Pak Fukon. Jadi, nanti kita kasih kode referralnya teman-teman, kesesama guru ya, bukan ke murid ya. Nah, kalau bagiin kuisnya, kalau bagiin kuisnya, iya, ke murid. Jadi, nanti murid itu cuma ngerjain kuis aja. Murid ngerjain kuis, sedangkan kode referral tadi, ke guru. Oke, terima kasih, Bu Ali. Sama-sama. Nah, ini di grup tadi ada yang bertanya, oh, Pak Rahmat sudah super, Alhamdulillah. Nah, oke, maksudnya super gratis gimana ya? Nah, gini nih, memang saya belum jelaskan, dan memang tidak hari ini sih, sebenarnya perbedaan akun super dengan basic bedanya apa sih? Nah, nanti di hari berikutnya teman-teman ada ya, untuk penjelasan bedanya basic dengan super, tapi saya kasih spill sedikit aja. Jadi, di kuisis itu, eh, saya belum selesai. Di kuisis itu, ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh akun super. contohnya. Nah, saya dulu. Nah, ini. Terlalu banyak, Pep. Nih. Di kuisis itu, ketika nanti kita mau, oh, saya sudah jadi lima bulan nih, sudah ada yang berhasil lima orang, berarti ini yang takutnya. Nih, contoh ya, contoh saya mau buat soal ceritanya nih. Ini materi besok sebenarnya, tapi sedikit bocoran aja. Sedikit aja. Kuisis itu punya berbagai bentuk macam jenis soal yang bisa kita buat. Ada pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan, isian singkat, gambar, essay, respon berupa audio, dan video. Nah, setiap kali teman-teman melihat ada gambar petir di fitur-fiturnya kuisis, artinya, fitur itu hanya bisa dipakai atau bisa digunakan oleh akun super. Akun gurunya, maksudnya super ya, kalau murid enggak. Murid itu enggak ngarut. Murid itu enggak ada super atau basic. Yang ada super atau basic hanya akun guru. Sekali lagi, hanya akun guru yang ada istilah super dan basic, kalau murid enggak ada. Jadi, di beberapa fitur dalam kuisis, itu ada yang, ada tanda petirnya. Kalau ada tanda petirnya itu, berarti kan hanya bisa dipakai oleh akun guru yang akunnya super. Kalau yang masih basic, dia enggak bisa. Nanti, kalau kita mau bikin soal menjodohkan atau kita menyusun gitu, kayak model soalnya NBK gitu, itu kalau akun kita masih akun basic, enggak bisa kita pakai. Atau nanti kita memberikan, kita pingin anak murid kita itu ngasih jawaban respon berupa video atau audio. Misalnya, nyanyikan lagu berikut ini dengan gaya yang paling menarik. Berarti kan mereka harus tampil dalam bentuk video itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh akun guru yang akunnya super. Tidak bisa basic. Terus, gimana dong? Kalau misalnya akun saya basic, enggak bisa dong bikin soal kayak gitu. Ya, untuk jenis soal tertentu seperti menjodohkan, susun ulang, atau memberikan respon jawaban berupa video dan audio, memang tidak bisa. Tapi, jangan khawatir. Walaupun teman-teman akun masih basic, di quizis itu, kita masih bisa explore, dan bisa kita gali, kita manfaatkan fitur yang ada aja. Tuh. Fitur yang ada pun, kalau kita maksimalkan, itu bisa keren banget. Ya, sudah banyak banget contoh-contoh lesson, quiz punya para guru yang sudah ada di quizis ini, yang enggak kalah keren dengan akun super. Padahal mereka cuma bikin dari akun basic. Bisa. Tapi memang akan lebih kece, lebih maksimal, kalau kita bisa mengoptimalkan seluruh fitur yang ada di quizis ini, termasuk yang super-super ini. Itu ya. Nah, itu bedanya yang basic sama yang super. Salah satunya itu. Jangan banyak-banyak. Nanti keburu bocor materi selanjutnya ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Silahkan, gimana? Oke, hanya dua soal. Oh, mesri, oke, kita coba yuk. Oh, mesri, pahasan ya. Kita coba. Oke, oke. di live ya ceritanya ya, pasannya. Oke. di live ya ceritanya ya. di live ya ceritanya ya. Oke. Pak Taufik sudah super, Alhamdulillah. Pak Hasan bagaimana? Sudah berubahkan jadi super? Coba dicek. saya juga jadi penasaran karena mempunyai pasan belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. oke, iya, Pak Jurgen juga sudah ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman bersyukur banget nih kalau bisa teman-teman nanti apa namanya, share lagi kode referral punya teman-teman. Jangan punya saya lagi yang di share. Silahkan, teman-teman, kalau ingin menambah masa supernya tadi, teman-teman bisa share kode referralnya teman-teman sendiri ke orang lain, ke guru lain. kemudian nanti minta mereka buat akun baru dengan langkah yang sama yang seperti teman-teman lakukan ya. Suruh mereka lewat pilih dari akun sebelumnya, terus mereka klik kode referralnya teman-teman, bikin akun baru, terus mereka selegarain kuis, suruh orang lain atau muridnya memainkan kuis. Nah, nanti setelah kuisnya berakhir, maka punya-nya mereka jadi super, punya teman-teman kan bertambah supernya ya. Oke, iya, Bu Sri silahkan. Gimana? iya, Bu ini, saya kan sudah bikin, saya tampilkan ya, Bu. Iya, oke, boleh-boleh-boleh. Bu Eva akan bila sudah ya. Iya, gimana Bu? Ini, pas, saya pin. Oke. Pas mau-mau start kuis, muncul kayaknya. Oke, nah, kenapa muncul seperti itu? Biasanya, kuis yang dipilih itu, dia menggunakan fitur super, dan kita nggak bisa akses kuis itu karena akun kita masih basic. Iya, jadi silahkan coba, nah itu kan, Bu Sri bisa lihat ya, di sebelah bacaan kuis ada bacaan super ya. Oh, iya, iya. Iya, nah, karena akun kitanya masih akun basic, maka kita tidak bisa mengakses akun itu. Tapi nanti kalau misalnya akun kita sudah berubah jadi super, kita bisa. Nah, jadi silahkan Bu Sri coba cari kuis yang lain, yang memang dia nggak ada gambar petirnya tadi. Oh, iya. Iya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Aman kah? Sambil menunggu teman-teman yang lain berhasil bikin akunnya, saya ulang sedikit ya teman-teman ya. Kegiatan pelatihan kita selama 4 hari ke depan ini agak sedikit berbeda dengan kegiatan pelatihan yang biasa dilakukan oleh komunitas kuisis Indonesia ya teman-teman. Untuk angkatan yang ke-14 ini, kegiatan ini bersamaan juga dengan kegiatan TOT, Training of Trainer. Artinya, kami di sini menyiapkan, membantu teman-teman untuk menjadi calon school trainer. Kalau kami yang sekarang memberikan pelatihan ini, kami adalah super trainer. Artinya, kami sudah melatih lebih dari 100 guru. Nah, kalau teman-teman di sini nanti ingin menjadi school trainer atau trainer sekolah yang kemudian nanti bisa punya kesempatan mengajukan program Akul School and District, teman-teman juga pasti pernah dengar ya Akul School and District. Nah, teman-teman silahkan mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Mulai dari mengerjakan tugas, sampai nanti mengimbaskan. Artinya, melatih kembali 10 orang guru, supaya 10 orang guru tadi bisa menggunakan krisis dan mengerjakan tugas dari teman-teman. Tapi, tugasnya, pesertanya teman-teman nanti enggak seperti teman-teman sekarang. Karena teman-teman yang hadir sekarang ini adalah calon school trainer, pertama, materi yang diterima lebih banyak. Sampai hari keempat materinya lebih banyak. Nanti ada sampai ke presentasi interaktif. Kemudian tugas yang diberikan juga lebih banyak. Enggak banyak-banyak, maksudnya satu hari satu, jadi ada empat tugas. Kemudian nanti teman-teman harus melatih kembali 10 orang guru minimal. Dan 10-10nya harus kulus. Baru nanti teman-teman berhak mendapatkan gelar sebagai school trainer, dan juga mendapatkan sertifikat 64 JP. Tapi, ada tapi-nya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin melatih, tidak ingin mengimbaskan, boleh enggak? Boleh. Tapi teman-teman hanya mendapatkan sertifikat 32 JP. Dengan catatan, teman-teman menyelesaikan empat tugas yang diberikan selama empat hari. Dan dinyatakan lulus. Maka teman-teman sudah berhak mendapatkan sertifikat 32 JP. Tanpa harus mengimbaskan ke guru lain. Tapi enggak jadi school trainer ya. Nah, hanya sebagai peserta pelatihan saja. Basic teacher. Tapi kalau teman-teman ingin lanjut, jadi school trainer, dan punya kesempatan juga, ingin jadi super trainer, silahkan dilanjutkan, dituntaskan, sampai kegiatan TOT-nya selesai. Kalau cuma sampai pelatihan biasa, biasanya nih, kami berikan waktu sampai seminggu ke depan sejak hari terakhir pelatihan. Kita pelatihan terakhir hari minggu ya. Berarti mulai dari minggu besok sampai tujuh hari ke depan, itu adalah batas teman-teman mengerjakan yang empat tugas. Nah, tadi saya belum tunjukin ya. Tugas hari pertama itu seperti apa, belum saya tunjukin contoh hari-nya, nanti habis ini saya tunjukin. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan yang empat tugas ini, dan sudah benar semua, diperiksa, nanti kami koreksi kok, kami berikan feedback. Kalau misalnya ada yang masih belum tepat, silakan diperbaiki sampai benar semuanya. Nah, kalau empat-empatnya sudah benar, sudah hijau semuanya, kemudian teman-teman cukup ingin berhenti sampai di situ, nggak apa-apa. Boleh. Tapi sertifikat yang didapat hanya 32 JP. Sertifikat pelatihan saja. Nah, kalau teman-teman ingin jadi school trainer, silakan dilanjut. Nanti akan kami berikan bimbingan khusus setelah teman-teman mengerjakan yang empat tugas ini, maka teman-teman harus melatih satu orang minimal 10 guru. Latih mereka, apakah nanti materi yang mereka terima seperti yang teman-teman rasakan sekarang? Tidak. Tidak banyak-banyak. Nanti kami berikan batasan. hanya sekitar cuma bikin akun, menyelenggarakan puis, kemudian buat soal. Sudah, itu saja. Tugasnya itu saja kalau nggak salah. Nanti kalau saya keliru, nanti biar dijelaskan lebih lengkap lagi di hari terakhir ya. Nah, tugasnya hanya itu. Dan materinya pun nggak sebanyak yang teman-teman terima. Nggak sampai presentasi interaktif, nggak sampai harus buat koleksi, nggak sampai harus buat mimp. Nggak sampai situ. Sedikit kok. dan penginbasannya teman-teman pun tidak. Empat hari seperti yang teman-teman rasakan pelatihannya. Hanya dua hari saja. Jadi, untuk mereka nggak berat. Dan teman-teman hanya melatih 10 guru saja. Tapi 10-10 ini harus lulus. Kalau misalnya dari 10 orang itu cuma 5 yang lulus, masih kurang 5, cari lagi. Cari lagi. Pokoknya minimal 10. Dan 10-10nya lulus. Nah, terus ketika nanti teman-teman melatih 10 guru, dan 10 orang ini nanti harus bikin puiskan, itu puisnya harus puis yang terbaru. Tidak boleh puis lama, karena nanti akan kedeteksi sama sistem. Kalau puisnya puis lama, dipakai lagi, itu ketahuan, dan nanti itu menyebabkan mereka jadikan puis. Dan kalau mereka nggak lulus, otomatis tugasnya teman-teman sebagai calon school trainer tidak terpenuhi. Nanti penjelasan detailnya dijelaskan di hari berikutnya ya teman-teman ya. Untuk yang hari ini fokusnya kita adalah pengenalan awal puisis, membuat akun, mencari puis publik, menyelenggarakan puis secara live, PR, kemudian tadi sudah mengakses fitur laporan. Itu poin kita hari ini ya. Nah, Alhamdulillah di tolong chat saya lihat banyak sekali teman-teman yang sudah berhasil jadi super ya. Terakhir, kalau teman-teman yang lain ada yang belum berhasil, nanti setelah sesi kita berakhir, boleh dicoba. Siapa tahu nih, ada beberapa loh teman-teman itu yang memang gaya belajarnya adalah nggak bisa sambil nyimak langsung, sambil praktik itu sulit. Saya nanti baru bisanya, nanti kalau sudah selesai sesi, boleh silahkan. Nggak apa-apa. Boleh. Dan kalau ada kendala, jangan sungkan-sungkan. Silahkan diskusikan saja di grup. Tuh. Oke. Gimana teman-teman? Sampai di sini? Apakah ada yang masih kesulitan? Saya pengen ajak teman-teman main nih, tapi teman-teman sudah pernah belum ya, ngerjain game ini? Tentang. Mudah-mudahan sih belum pernah. Saya mau ajak teman-teman jalan-jalan gitu. Mampu jalan-jalannya gratis gitu. Ya, walaupun cuma jalan-jalan virtual aja sih. Saya mau ajak jalan-jalan teman-teman nih. Silahkan ya teman-teman kalau memang misalnya ada yang masih terkendala, ada yang masih kurang jelas, boleh silahkan teman-teman tanyakan. Kita masih punya waktu. Sebelum sesi ini berakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh iya, saya tunjukin dulu ya teman-teman untuk tugas yang hari ini ya, untuk tugas pertama maksudnya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, sebentar ya, saya tunjukkan dulu tugas pertamanya. Ya, link YouTube kita juga sudah ada di grup ya teman-teman ya. Nanti kalau ini saya share dulu lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, saya masuk ke kuisnya dulu. Jadi, setelah teman-teman tadi berhasil membuat akun, silakan teman-teman cari satu kuis, kuis apapun bebas ya. Silakan cari satu kuis, misal nih, misal saya mau cari soal IPS gitu ya, IPS kelas 5, contoh aja. Oke, setelah soalnya ketemu, silakan teman-teman selenggarakan kuis ini. Boleh secara live, boleh juga dengan mode PR. Oke, terus nanti yang dikirim ke kantong tugas yang mana? Apanya? Kalau teman-teman memainkan kuis secara live, silakan teman-teman pilihnya yang ini, yang start live quiz. Terus kemudian pilihnya klasik. Terus anggaplah pengaturan di bawah ini sudah beres semua ya. Lanjutkan saja, continue atau lanjutkan. Nah, teman-teman kopikan link gamenya. Dikopikan saja linknya, yang ini, yang ada gambar rantai ini loh. Nah, yang ada gambar rantai ini silakan nanti diklik. Oke, setelah diklik terus diapain, Bu Alin? Nah, nanti kami sediakan kantong tugas. Kantong tugasnya seperti ini biasanya. Kantong tugasnya seperti ini biasanya. Nah, terus nanti teman-teman tinggal tempelkan saja link yang tadi sudah teman-teman kopi ke sini. Nih, tugas link satu. Eh, tugas link satu. Tugas satu, link kuis untuk siswa. Cuma, kalau saya menyarankan ya teman-teman ya, teman-teman akan lebih baik lagi kalau membagikan linknya jangan yang live. Kenapa? Karena kalau link yang live, andaikan nih teman-teman mainnya sekarang. Terus sudah selesai dong kuisnya. Tapi linknya sudah dikopi dan dimasukin ke kantong tugas. Ketika kami mengklik link live-nya teman-teman, otomatis linknya sudah tidak valid lagi. Linknya sudah tidak valid lagi. Kenapa? Karena kuisnya sudah selesai, sudah diakhiri. Jadi, kami tidak bisa membuka kuisnya teman-teman. Terus gimana dong solusinya, Bu Alin? Nah, solusinya nanti teman-teman kalau mau, mainnya yang mode PR aja. Supaya linknya bisa kami buka. Oke, sebentar ya. Saya berikan yang satu lagi. Yang assign homework atau yang berikan PR. Saya klik yang berikan PR. Terus jangan lupa deadline-nya ini, batas waktunya, kalau yang akunnya akun basic kan cuma bisa 14 hari. Tapi kalau misalnya sudah jadi super, teman-teman bisa bikin no deadline. Tidak ada batasan waktu. Jadi, kapanpun kami buka, kuisnya masih bisa kebuka. Kalau teman-teman tidak atur deadline-nya, mengikuti bawaan asli dari kuisnya, itu cuma 24 jam. Kantong tugasnya misalnya baru dikasih besok nih. Terus teman-teman sudah punya link ini. Besok dimasukin. Besok ketika kami ngoreksi, sudah tidak bisa kebuka lagi. Karena sudah habis masa waktunya. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman mau meng-copy link PR-nya, kalau memang akunnya teman-teman masih basic, tolong dimaksimalin saja. Batas waktunya 14 hari dimaksimalin. Silahkan dimaksimalkan. Biasanya nanti ada tanda petir-petir gitu. Kalau sudah ada tanda petir, berarti itu sudah tidak bisa dipilih. Kalau yang basic loh ya. Nah, silahkan diatur batas waktunya sampai 14 hari ke depan. Khusus yang basic. Tapi kalau akunnya teman-teman sudah jadi super semua, bikin saja no deadline. Bikin no deadline. Biar bisa diakses sampai kapanpun oleh kami. Nah, kalau sudah, langsung saja klik assign. Kemudian, silahkan teman-teman klik bacaan copy link yang ini. Silahkan diklik bacaan copy link yang ini. Silahkan diklik. Kalau sudah diklik, nanti linknya dimasukin ke dalam kantong tugas yang tadi saya minta itu di sini. Nah, di sini nih misalnya. Misalnya ini kosong misalnya ya. Masukkan saja di sini. Diklik kanan. Terus diklik paste. Sudah. Tuh, linknya seperti ini yang benar. Kalau misalnya linknya nanti munculnya tidak seperti ini, tidak seperti link-link yang teman-teman bagikan di kolom chat tadi itu. Berarti cara membagikan linknya masih salah. Hati-hati, jangan ketukar sama bagikan yang satunya lagi. Ada dua nih ya. Bedanya apa? Oke, kita lihat ya. Bedanya apa sih? Sampai ya. Sampai nih. Sampai. Karena sering sekali, sering sekali, apa namanya, banyak yang ketukar cara membagikan linknya. Banyak yang langsung kliki yang share yang atas ini. Apa bedanya share yang atas dengan yang bagikan? Kalau share yang atas, itu teman-teman membagikan kuis ini kepada guru lain supaya mereka bisa memainkan kuis ini sama muridnya. Istilahnya link admin. Gitu loh. Teman-teman bisa berkolaborasi dengan mereka, bikin soal baru, nambah soal baru. Tuh. Jadi, jangan pakai yang ini ya. Jangan pakai yang ini. Ini nanti tugas untuk hari kedua. Jadi, nanti teman-teman membagikannya, jangan pakai yang atas, tapi pakai yang bawah ini. Yang memberikan sebagai PR saja. Ya. Nah, silahkan nanti pilihnya. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Pak saya hujannya sudah turun. Sudah-sudah tidak mengganggu sinyal saya. Gitu ya, teman-teman. Untuk rekan tugas. Untuk kampung tugasnya, nanti akan kami berikan mungkin agak malam sedikit ya, teman-teman. Biar teman-teman sekarang fokus dulu aja. Oke. Ada pertanyaannya, teman-teman? Sebelum kita masuk ke game penutup nih. Silahkan, silahkan, silahkan. Kalau boleh enggak untuk kita berita, untuk tugasnya itu presentasi kebetulan kan saya sering menggunakan itu untuk mengajar materi anak-anak. Atau kebetulan kan saya sudah PTS kemarin dan menggunakan model kusis juga. Apakah boleh dikirim cantuk atau harus dibuat yang terbaru? Untuk yang tugas hari ini atau untuk yang bagaimana, Pak, yang hari ini? Boleh, silahkan. Silahkan, enggak apa-apa. Boleh, pakaian sudah ada, boleh. Karena memang kan kalau untuk hari pertama ini, tadi fokusnya adalah di pencarian kuis publik ya. Kalau memang teman-teman misalnya baru buat akun baru, kemudian belum punya kuis, silahkan pakai kuis punya orang boleh. Kalau sudah ada, silahkan pakai kuisnya sendiri boleh. Bahkan untuk tugas yang besok pun, tugas hari kedua, itu nanti membuat kuis. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kuis yang sudah ada, ya boleh aja. Tapi, ketika nanti teman-teman menjadi school trainer, ikut program TOT, ketika melatih kepada 10 guru, 10 gurunya itu nanti mereka harus buat kuis terbaru ya. Tidak boleh pakai kuis yang lama. Mereka harus buat kuis baru dan dimainkan oleh minimal sekian orang itu ada ketentuannya. Nanti dijelaskan, ya oleh panitia akan dijelaskan bagaimana aturannya untuk pesertanya teman-teman semua nanti, gitu. Jadi silahkan kelakuan untuk hari ini kalau... Itu harus live? Enggak, enggak. PR aja, PR aja. Oh, kalau yang pengimbasan. Pengimbasan mau online boleh, mau offline boleh. Bebas. Nanti untuk pembuktiannya? Nanti berupa foto. Ada foto kegiatannya, terus nanti disuruh. Biasanya itu kalau yang kemarin, gitu. Kalau yang kemarin itu yang waktu kami di BKI, itu TOT-nya tugasnya itu bukti dari kita mengadakan pengimbasan. Itu nanti ada formisiannya. Ada formisiannya untuk melaporkan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Nanti dijelaskan lebih lanjut di hari berikutnya ya, Pak Pupan. Ini di kolom chat, rekaman Zoom ya. Ada di YouTube ya. Terima kasih, Pak Asang sudah dibantu jawab. Ada lagi kah teman-teman? Kita main sebentar yuk. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, biar teman-teman agak refresh lah. Kayaknya 2 jam, setelah saya 2 jam, sepertinya bosen gitu loh. Saya mau ajak teman-teman jalan-jalan nih, gitu ya. Nah, saya kasih link-nya nih di kolom chat ya. Silahkan bergabung bersama saya. Tapi maaf ya, saya nggak bisa ngasih hadiah nih. Mungkin nanti siapa tahu di hari terakhir ada gitu hadiah gitu. Setelah 4 hari kan materinya lebih kompleks nih. Nah, siapa tahu di hari keempat nanti ada hadiah. Oke. Kalau yang sekarang buat senang-senang diri aja ya. Bu Yanti sudah bergabung. Go, yang lain. Oke, sudah 6 orang. Apakah teman-teman yang lain ingin bergabung juga? Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa loh ya. Nggak dipaksain loh ya. Ini cuma buat ice drinking aja lah gitu ya. Oleh-oleh hari ini. Setelah teman-teman berhasil membuat aku jadi super. Oke, nggak apa-apa. Kita main bertuju ya. Yang lain nyusul ya. Siapa tahu ntar yang terakhir gabung ternyata malah lebih cepat melesat. Oke. Kita mulai. 9 orang sudah bergabung. 10 orang sudah bergabung. Sementara bu Eva memimpin. Jalan-jalan dengan posisi keluarga ada Pak Kauti. Kemudian ada berikutnya siapa ini? Bapak Tenggu Jundi. Kemudian Ibu Betty. Jalan-jalan Jundi. Kita lihat apakah Bu Eva tetap bertahan di posisi pertama atau bergabung. Ya, Mr. Hassan sudah mulai melaju ke nomor 2. Wow, Bu Aurora melesat ke nomor 3. Oke. Jalan-jalan virtual. Bu Rika dan Bu Aurora kejar-kejaran. Ya, Bu Aurora melesat ke nomor 1 ya. Oke, Bu Eva kembali lagi merebut posisi. Seru banget ini. Kita Bapak Ibu gurunya seneng banget ya main begini ya. Seru banget ya. Nanti kalau teman-teman udah selesai ngerjain itu ada tombol reaksi gitu loh. Bisa di klik-klik loh. Nanti kita lihat munculnya kayak apa deh. Oke, Bu Aurora sementara unggul di posisi pertama. Apakah posisinya akan tergantikan? Bapak dong, teman-teman pencet itu yang ada tombol reaksi gitu. Llu coba deh. Nanti muncul deh di layar sini deh. Nanti muncul deh. Oke, Sepertinya masih seru berumah ini teman-teman nih. Cuma kayaknya saya cukupkan saja teman-teman ya. Karena sudah semakin sore, khawatir teman-teman ada yang masih di jalan, ingin pulang gitu ya. Biar nggak semakin malam juga. Karena kasian yang di timur pasti sudah malam di sana ya. Oke. Ya, ternyata Bu Aurora tetap bertahan di posisi pertama. Kenapa tergantikan? Eh, Bu Aurora, Bu Ewan, dan dikitaran, Bu Rinka. Congratulations. Oke. Ya. Itu ya teman-teman ya. Buat seru-seruan aja. Suis yang tadi bukan untuk hadiah. Biasanya sih, biasanya nih. Saya kasih bocoran aja. Biasanya tuh kalau di hari terakhir nanti, suka ada. Nah, mudah-mudahan untuk yang angkatan 14 ini juga masih tersedia hadiah untuk teman-teman. Apalagi di sini nih, insya Allah semuanya jadi calon school trainer ya. Saya dan teman-teman yang lain dan rekan-rekan trainer lain berharapnya teman-teman yang ikut pelatihan hari ini bisa lanjut sampai KOT nih. Jadi nanti teman-teman semua di sini jadi school trainer, bisa menibaskan lagi. Otomatis semakin banyak guru-guru yang bisa menggunakan kuisis dan bisa jadi salah satu alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kuisis sendiri ini mendukung sekali kurikulum merdeka dan kalau teman-teman sering menyaksikan sesi Revo ya, di situ ada praktik baik dari guru-guru bagaimana mereka menggunakan kuisis ini dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk sesi kita hari ini. Kalau misalnya nanti teman-teman masih ada kesulitan, ada kendala, ingin ada diskusi hal-hal lain yang terkait materi kita hari ini, silakan teman-teman boleh diskusi di grup, boleh mention saya di sana. Tidak harus saya yang menjawab, tidak harus trainer lain yang menjawab. Kalau teman-teman yang ada di sini bisa bantu jawab, silakan kita sering bersama aja ya. Walaupun saya posisi ini sebagai trainer, bukan berarti saya yang paling tahu segalanya. Saya juga masih belajar. Sama seperti teman-teman di sini, saya juga guru. Ya, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Super sekali. Mari sama-sama kita tutup kegitam sore hari ini. dengan baca hati-hati-hati. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan hari ini untuk teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat. Kalau ada kekelinuan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat yang di daerah timur ya. Terima kasih, Bu Alin. Selamat malam. Selamat malam. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, Pak.